selamat menikmati media internet karena memang kondisinya demikian pagi hari ini kita akan mendapatkan kuliah dari Pak Awang sebetulnya ini adalah dalam rangka mata kuliah Geologi Indonesia yang kebetulan pengampunya itu kami-kami juga yang kebetulan satu angkatan dengan Pak Awang Pak Nuriajat, Pak Iyad dan saya Pak Budi juga saya ingat sebetulnya hal seperti ini pernah kita rencanakan dulu persis setahun yang lalu namun pada awal-awal pandemi namun pada saat Pak Awang setelah luring tentunya pada saat Pak Awang mau datang ke Bandung pada minggu itu ternyata saat itu juga saya ingat hari pertama kita gak boleh ke kampus itu adalah hari yang pada saat Pak Awang harusnya memberikan kuliah secara luring jadi setahun yang lalu sebenarnya kita rencanakan ini dengan masalah yang berbeda tentunya Alhamdulillah sekarang kita bisa melaksanakan ini saat itu kita tidak berpikir untuk mengadakan secara daring karena memang belum belum musim ya jadi zooming itu belum begitu booming seperti sekarang jadi apa namanya ya kita tunda aja waktu itu baik untuk tidak apa namanya menghabiskan waktu saya akan sebelum mulai saya akan sedikit mengenalkan Pak Awang terutama kepada mahasiswa ini yang mungkin yang kurang gak sering baca barangkali tidak mengenal baik siapa itu Pak Awang jadi Pak Awang ini lulusan kita juga alumni angkatan tahun 83 jadi beliau menyesalkan studi kiruginya tahun 89 kemudian langsung bekerja di Petamina sampai tahun 2002 setelah itu kemudian pindah ke BPMIGAS sampai 2012 yang mana saat itu BPMIGAS berubah menjadi SKKMIGAS dan saat ini beliau sudah pensiun setahun yang lalu tahun yang lalu tahun 2019 September jadi setahun lebih namun demikian kesibukan beliau tetap kalau saya melihat makin sibuk apalagi dengan adanya pandemi ini Pak Awang ini bisa memberikan lebih dari satu kali webinar dalam satu minggu kemudian ini juga untuk diketahui oleh para mahasiswa ini selama karirnya sebagai geologis kurang lebih 30 tahun beliau sudah menulis lebih dari 570 publikasi hampir 600 mungkin sekarang ini karena datanya 2019 jadi kalau kita lihat 600 publikasi dalam 30 tahun artinya 1 tahun 20 publikasi itu sangat luar biasa luar biasa 1 bulan 3 bulan 2 publikasi rata-rata saya kira sangat sulit mencari orang yang memulai publikasi sebanyak beliau saat ini penghargaan sudah beliau terima dari IAG sangat banyak dari tahun 2002 sampai terakhir tahun ya sampai beliau terakhir kemarin pensiun sangat banyak kemudian dia juga menjadi instruktur field trip dari banyak banyak field trip dan juga masih aktif di sebagai guru mahal guru barangkali ya di komunitas geotrek Indonesia ini komunitas komunitas yang non-profit yang mencoba untuk memahami gejala-gejala alam baik kita akan segera mulai saja tapi sebelumnya kepada para maizwa ini terutama yang maizwa S1 yang mengambil mata kulak di Indonesia mohon perhatikan ini dari Pak Awang karena nanti bahan-bahan yang beliau jelaskan itu juga akan menjadi bahan untuk ujian baik UTS maupun UAS jadi perhatikan betul-betul nanti kalau ada yang perlu ditanyakan ditanyakan saja jangan malu-malu saya menyediakan waktu 3 jam lebih 3 jam lebih nanti kalau perlu ditambah ditambah tidak masalah jadi pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa bisa dilakukan melalui chat nanti kita akan bacakan pada saat sesi pertanyaan secara saya itu kemudian juga para mahasiswa dari PASKA ini Pak Otong dan kawan-kawan mungkin ini kesempatan yang bagus untuk bisa kita teman-teman dari PASKA ini bisa mereview kembali lah apa yang selama ini pernah kita kita pelajari baik segera saja kita berikan waktunya kepada Pak Awang untuk mempersentasikan atau memberikan kuliahnya pada pagi hari ini silahkan Pak Awang baik terima kasih Pak Iweng teman seangkatan saya dulu ya tahun 83 dan juga beberapa kawan yang lain ada di sini selamat bergabung kembali pada pagi ini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang Geologi Indonesia yang memang sudah cukup lama saya tekuni selama karir saya sebagai geolog ya seperti yang tadi diperkenalkan oleh Pak Iweng Baik saya akan share screen dulu ya silahkan Pak bisa langsung ya sudah bisa dilihat ya tahan-tahan semua ya Pak jadi saya memberikan judul ini ke Pak Iweng waktu beberapa hari yang lalu ya Geologi Indonesia ya tentu ada dua pokok utama ya di dalam geologi itu biasanya yaitu tektonik dan satigrafi nah keunikan geologi Indonesia itu kemudian mengontrol banyak hal gitu banyak hal di Indonesia sendiri yang saya amati dan tentu juga kita sama-sama tahu dan juga rasakan pertama saya akan mengulas tentang evolusi kehidupan baik dari segi fauna, flora sampai ke kehidupan manusia sampai saat ini itu bagaimana game kontrolnya kemudian tentu ke masalah sumber daya itu pasti kontrol geologi sangat kuat ya dan kita pun belajar geologi untuk kemungkinan pencarian itu kalau nanti kawan-kawan anak-anak berkiprah di bidang pencarian ekstraksi mineral atau sumber daya atau energi gitu ada ilmu-ilmu geologi karena mereka itu tidak random tidak acak terjadinya kalau acak kan tidak dibutuhkan ilmuwan seperti geolog nah mereka itu punya aturan-aturan tersendiri bagaimana bisa terjadi ada mas di sana ada perak di sini ada nikel di sana misalnya ada migas di sini ada batu bara ada panas bumi semuanya itu punya kontrol atas kejadiannya geologi yang mengendalikannya kemudian kebencanaan di awal-awal tahun ini juga kita sudah dikejutkan oleh beberapa kejadian gempa misalnya di solusi barat itu juga tidak lepas dari kendali geologi kita bisa melihat area-area mana yang rentan terhadap kegempaan terhadap tsunami dan lain-lain itu menjadi bencana karena memang satu tempat dengan tempat manusia hidup kalau secara geologi memang itu bukan bencana karena itu hanya proses keseimbangan geologi tetapi ketika manusia ada di tempat yang sama terlibat dalam proses geologi yang akut seperti itu ya akut itu artinya sekonyong-konyong seperti gempa misalnya ya itu jadi bencana tanah longsor juga sama gitu ya itu kan proses gerakan tanah proses keseimbangan tetapi ketika hidup berdampingan di area itu ada manusia ya ikut dalam proses itu sebelum lagi kita sekarang-sekarang ini banyak lagi bencana-bencana yang sifatnya hidrometeorologis oke kemudian ke warisan geologi ya warisan geologi juga belakangan mungkin 10 tahun terakhir ini kita banyak ya mengamati masalah itu bahkan di geologi 4 sendiri Profesor Mega juga sangat terlibat di bidang ini ya sehingga kan ada riset tersendiri gitu ada pusat riset sendiri untuk geopark misalnya ya karena itu warisan geologi yang harus kita jaga sama-sama nanti juga kita akan lihat warisan geologi pun bermanfaat buat para geolog ya baik buat para mahasiswanya misalnya anak-anak semua kan suka datang ke singkapan-singkapan batuan karena langka kan mereka itu yang namanya singkapan batuan itu tidak mudah kita datangi jadi begitu ada memang harus dicagar nah itu kita bicara warisan geologi dalam hal ini warisan geologi pun belakangan menjadi tempat yang menarik untuk kita melakukan wisata wisata dengan minat khusus yaitu yang kita sebut sebagai geowisata saya juga cukup aktif dalam bidang geowisata termasuk komunitas yang pernah saya dirikan dan saya jadi guru di dalamnya yaitu geotrack Indonesia baik itu jadi saya akan bicarakan masalah akademisnya yaitu tektonik dan satigrafi tapi juga aplikasinya gitu berbagai bidang yang kita lihat nanti baik kita mulai ini dengan ini dulu ya saya sering mengemukakan di awal-awal presentasi saya tentang geologi Indonesia tentang fisiografi ini yaitu fisiografi Indonesia yang menurut saya luar biasa ya kalau kita bandingkan dengan banyak area negara-negara di tempat lain Indonesia begitu unik kepulauan-kepulauan ini merupakan kepulauan yang paling besar negara kepulauan terbesar juga yang diapit oleh dua samudera samudera Hindia Pasifik dengan beberapa pulau yang bentuknya aneh seperti misalnya ada pulau Sulawesi terus ditiru oleh secara miniatur oleh Halmahera terus disini kita punya busur busur banda terus kita diapit oleh palung yang dalam di luar-luarnya nah tentu ini punya sejarah geologi yang sangat menarik satu hal yang lain juga kita punya dua paparan benua yang termasuk paling luas di dunia ya continental self disini ada paparan Sunda disini terus ada paparan Sahul disini yang mengilingi laut-laut dalam disini laut banda disini bahkan ada laut yang lebih dalam dari palung disini yaitu dalaman Weber ya sampai 7000 meter lebih dalam dari palung-palung yang mengilingi Indonesia nah ini semua tentu tidak terjadi begitu saja pasti ada proses geologi yang terlibat dan nanti akan kita lihat sama-sama seperti apa dan juga ini sendiri juga kemudian akan memberikan hal-hal khusus kepada geologi Indonesia kalau kita belajar geologi Indonesia tentu tidak pernah bisa lepas dari yang namanya R. W. Van Bemelen R. W. Van Bemelen ya ini seorang ahli geologi Belanda yang pernah bekerja di Indonesia lahirnya juga di Batavia lama berkiprah di Indonesia dan menulis Magnum Opus buku yang sangat terkenal The Geology of Indonesia yang menjadi referensi sampai sekarang nah di dalam bukunya itu Van Bemelen pernah menulis seperti ini di East Indian Archipelago kalau sekarang kita mengenal Indonesia jadi kepulauan Indonesia bisa diterjemahkan seperti itu is the most intricate parts of the earth surface yaitu daerah yang paling rumit di permukaan bumi jadi Indonesia itu merupakan suatu penguji batu ujian yang sangat penting untuk konsep-konsep problem-problem mendasar dari evolusi geologi planet kita luar biasa ya kalau kita hayati gitu kata-kata ini dan saya yakin karena Van Bemelen itu menyusun buku geologi Indonesia walaupun beberapa mungkin tidak bisa kita pakai lagi karena teorinya sudah ketinggalan tetapi data-datanya masih kita pakai kita bisa yakin pengetahuannya yang luas soal geologi Indonesia dan pengalamannya akhirnya ditumpahkan di kalimat ini jadi kita bisa yakin kalimat ini tidak berlebihan bukan kalimat yang berlebihan nah jadi kita sebagai orang-orang Indonesia dididik ilmu geologi harusnya sangat bersyukur kita ditinggal di Indonesia dan sebagai geolog Indonesia itu juga yang terus saya syukuri sebagai geolog Indonesia sesudah belajar geologi mungkin hampir 40 tahun ya dengan kuliahnya kalau berkiprah mungkin 30 tahun lebih nah itu jadi keunggulan geologi Indonesia luar biasa dan sampai sekarang pun masih banyak proses-proses geologi yang sedang terjadi karena itu kita sering ya mengalami yang namanya erupsi gunung api kegempaan itu artinya proses-proses geologi yang in the making sedang terjadi sampai saat ini nah kemudian Warren Hamilton tahun 79 juga memetakkan geologi dalam pendekatan tektonik lempeng ya karena tahun-tahun itu kan sudah berkembang yang namanya tektonik lempeng nah inilah peta geologi Indonesia yang disederhanakan ini menggambarkan seluruh-seluruh batuan seluruh-seluruh batuan kita bisa melihat variasi-variasi batuan yang luar biasa kompleks ya dan nanti kita akan bahas itu dalam bahas bab satigrafi dan strategrafi boleh kita katakan satigrafi is the good recorder of tectonics jadi ya apapun yang diberikan tektonik terhadap Indonesia itu direkam oleh satigrafi nah satigrafi itu kemudian dengan proses-proses geologi akhirnya menyingkapkan gitu ya jadi ini hasil-hasil proses geologi yang sekian ratus juta tahun akhirnya kita punya sebaran-sebaran batuan-batuan di Sumatera begini di Jawa di Kalimantan di Sulawesi di Maluku sampai ke Papua punya keunikan-keunikan yang tersendiri itu tentu melibatkan berbagai proses tektonik proses geologi nanti kita akan pelajari dalam satigrafi tentu tidak cukup kita hanya mempelajari satigrafi di permukaan nah syukur kita juga sudah punya teknologi untuk masuk ke bawah di bawahnya lagi di subsurface-nya teknik-teknik geofisika membantu kita untuk melihat batuan-batuan yang ada di bawah wilayah Indonesia itu juga nanti kita akan bahas baik itu sebagai pendahuluan jadi intinya itulah wilayah Indonesia rumit unik tapi juga menarik dan memberikan banyak peluang peluang itu tentu masalah sumber dayanya juga banyak sumber dayanya luas berbagai matsam juga ada mineral-minerals yang kita gunakan kemudian tidak lepas juga memang ada kebencanaan karena itu bagian yang tidak bisa terlepas dari proses geologi tetapi kan manusia juga diberikan akal untuk memitigasi karena itu ada mitigasi kebencanaan supaya kita tidak menjadi korban lebih banyak lagi untuk proses-proses geologi yang sedang berjalan bagaimanapun itu tidak bisa dicegah gunung api mau meletus ya meletus saja walaupun ada orang-orang di atasnya kita harus menyingkir dulu seperti itu atau mungkin kita membangun rumah yang friendly terhadap kegempaan begitu cara-caranya jadi kita menyesuaikan diri dengan ritme-ritme geologi kalau tinggal di Indonesia baik jadi ini yang akan kita bahas pertama nanti kita akan lihat tektonik Indonesia seperti apa kemudian stratigrafi Indonesia dan ini akan menjadi dasar untuk kita membicarakan masalah sampai nomor 6 kendali atas evolusi kehidupan kendali atas sumber daya nanti disini akan dibahas dari mineral sampai ke energi kemudian kendali atas kebencanaan dan kendali atas warisan geologi kita lihat dulu yang tektonik Indonesia Indonesia juga menarik dari segi tektonik dan yang namanya teori-teori tektonik tentu datang dan pergi itu sudah biasa teori-teori seperti itu nah kemudian juga ternyata teori-teori tektonik yang ada pun pernah dibawa ke Indonesia pernah dibawa ke Indonesia untuk diuji cobakan oleh para ahlinya tahun lalu saya membicarakan ini lebih khusus di grup geologi UNPAD juga di kuliah umum juga mungkin kawan-kawan yang hadir disini juga pernah melihat presentasi saya tentang teori-teori tektonik atas geodinim makanya Indonesia pertama geosynclin misalnya ini gambar-gambar asli yang saya bawa dari teori-teori ada geosynclin ada undasi yang dikembangkan oleh Van Bamelin ini pretektonik yang sekarang masih sekarang sampai berlaku terus terantektonik ini adalah pengembangan lebih lanjut dari pretektonik kemudian juga sama terantektonik dan mental plume tektonik yang bekerja di bagian bawahnya di tataran mental nanti tapi ada pengaruhnya ke lithosphere nah kita akan bahas yang berlaku sekarang pretektonik terantektonik dan akan menjadi dasar untuk kita bicara lebih lanjut bukan berarti geosynclin dan undasi sudah mati ada beberapa bagian-bagian yang masih kita bisa gunakan dari sini untuk melihat lagi mungkin kawan-kawan bisa melihat materi-materi saya yang tahun lalu tentang teori-teori ini yang kalau misalnya ingin diskusi lebih detail baik sekarang kita posisinya seperti ini kalau dari teori tektonik pretektonik teori teori lempeng banyak dikembangkan oleh Prof. Robert Hall dan kawan-kawannya dari University of London untuk evolusi tektoniknya gambarannya akhirnya seperti ini ini kondisi pada saat present time masa kini karena kalau kita bicara geologi kan selalu melibatkan ruang dan waktu berbeda-beda tiap waktunya ruangnya pun akan lain kondisinya geologinya seperti ini sekarang Indonesia kita bisa lihat dari warna-warna warnanya itu kan kompleks karena ini digambarkan kalau yang kuning ini asosiasinya dengan Eurasian Eurasian plate kemudian yang merah dengan gunwana artinya Afrika India Australia dulu punya gunwana tapi kemudian sudah transported ke tempatnya sekarang terus yang hijau itu adalah island ark yang kolidit di tempat itu nah kalau kita perhatikan Indonesia kan sangat kompleks sangat berwarna semua warna ada artinya memang Indonesia dibangun sebagian oleh Eurasian di sini ini pun sebenarnya datangnya dulu dari gunwana tapi yang pertama datangnya kemudian disusun oleh Australian ada body-bodynya di sini dan ada wilayah-wilayah yang in situ di situ yaitu island ark yang terjadi karena proses tektonik kemudian terjepit pada saat ada benturan antara teran-teran Australia dengan teran Eurasia nah ini gambar yang lebih detail lagi kasih dari Robert Hall nah ini ini lebih detailnya seperti ini sekarang posisi Indonesia itu kalau kalian bisa lihat misalnya soloisi selatan di sini warnanya kuning karena dulu memang dia berangkat dari Eurasia dengan pembukaan selat Makassar begitu pun sumba warnanya kuning walaupun sekarang posisi geografisnya dari Indonesia Timur ini warnanya kuning datang dari sini terus di sini kita punya island ark yang warna-warna mulai dari sini mulai Lombok Lombok Sumbawa Flores terus sampai ke Wepar di sini terus juga ada lengan timur Sulawesi lengan timur lengan utara Sulawesi kemudian bagian utara Papua itu semuanya adalah island ark oceanic island ark yang dulunya dibentuk sebagai busur kepulauan di oceanic karena proses-proses subduksi kemudian sekarang membangun pulau Indonesia nah sementara gunung-gunung api di sini di Sumatera Jawa itu juga busur kepulauan tapi bukan busur kepulauan tapi busur pinggir kontinen atau continental margin ark disebutnya jadi kita harus bedakan bahwa ini adalah continental margin ark sementara ini adalah island ark atau oceanic island ark jadi kalau kawan-kawan bicara yang namanya proper island ark itu bukan Sumatera dan Jawa tetapi mulai dari Lombok Sumbawa Flores area ini contohnya atau bagian utara Sulawesi sebagian atau hal mahera itu adalah true island ark kalau ini continental margin ark tentu berbeda ya dalam volcanism kegempaan mineralisasinya itu berbeda semua nantinya jadi artinya geologi pun mengontrol hal-hal itu kemudian yang merah-merah itu adalah bagian-bagian Gondwana atau Australian sekarang juga menyusun bagian seperti di Banggai Sula di Buton di Kepala Burung di Timur semuanya jadi artinya kalau ada geologi yang bekerja mencari mineral atau energi di sini di Kepala Burung di Banggai Sula atau di Kepala Burung di sini di Buton mereka akan menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku terhadap Australian mineralization atau Australian Petroleum Geology karena memang area ini dulu punyanya Australia hanya sudah berjalan ke sini terus kita present time punya subduksi di sini subduksi yang kawan-kawan coba perhatikan yang umurnya makin ke sini makin tua sebenarnya jadi ini tuh rona-warna di dalam samudera ini menunjukkan umur yang makin tua di sini muda mungkin di sini sekitar Tersier di sini sekitar Kapur berakhir di sini Jurassic artinya apa? artinya adalah pada saat mereka melakukan subduksi di sini subduksinya akan landai makin ke sini makin curah makin curah apakah itu ada pengaruhnya? tentu ada terhadap kegempaan pun akan pengaruh jadi gempa-gempa yang besar itu akan terjadi di Sumatera makin ke sini makin mengecil karena Benioff zonenya di sini makin curah artinya di sini menekan pinggir kontinen dengan sangat kuat karena di sini landai Benioffnya jadi dia terangkat terus dia menekan ini dengan sangat kuat akibatnya gempanya besar-besar di sini ke sini makin lama makin habis ini sekarang kita mengenal area ini sebagai megatrust dan sering disebutnya saya mengamati para ahli gempa sering menyatukan ini semua pelajaran-pelajaran kegempaan dari Sumatera seperti dari Aceh Mentawai Padang itu langsung diterapkan ke Jawa menurut saya nggak bisa karena berbeda sehingga tidak heran kenapa di sini tidak ditemukan kegempaan lebih dari 8 magnitude kalau di sini kan sampai 9,3 pun ada kita bisa bicara itu lebih detail nantinya tetapi itu berbeda nah para ahli geologi harus memberikan masukan-masukan seperti itu berbeda sekali yang paling unik dari sini yang paling unik dari sini adalah Sulawesi di Sulawesi kalian bisa melihat dari warnanya sudah yang paling colorful ada punyanya Eurasian ada punyanya Australian ada punyanya In-Situ Island bentuknya pun aneh dan memang itu luar biasa unik luar biasa komplek Sulawesi nah kemudian kita di tengah tanya ada Laut Banda yang pernah jadi perdebatan ini Laut Banda ini kapan terbentuknya apakah laut tua yang terkurung itu pernah dimunculkan pada zaman kaktili tapi sekarang kita tahu ini laut yang muda karena terjadi oleh ada sedikit sea floor spreading di sini jadi di Indonesia pun ternyata ada sea floor spreading dalam bentuk yang kecil yaitu di Laut Banda karena kita menemukan magnetic strippingnya di sini nah ini contoh magnetic strippingnya ada ini semua magnetic stripping bekas-bekas pemokaran raksa muda nah inilah gambaran Indonesia yang rumit tektoniknya tentu juga satigrafinya juga merespon karena seperti yang tadi saya bilang satigrafi adalah pencatat tektonik jadi apapun yang terjadi tektonik disatat di satigrafi jadi kalau kawan-kawan ke lapangan melihat satigrafinya agak aneh pasti ada perisiwa tektonik misalnya apa unconformity ada ketidakselarasan bersudut antara yang lapisan bawah dengan atas berarti kan disitu ada proses tektonik nah itu direkam semua oleh rocks rock recordnya nah bukti bahwa lempeng-lempeng itu bergerak sekarang kita sudah punya teknologi yaitu GPS jaman-jaman dulu jaman-jaman katili mengembangkan konsep pretektonik dia gak punya pengukuran GPS karena GPS saat-saat awal tahun 70-an gak ada bahwa lempeng bergerak ke utara si India itu Australia bergerak ke utara terus Pasifik Filipin bergerak ke barat ya mungkin itu dari berbagai data gitu ya apakah morfologi laut dan lain-lain tapi yang jelas gak ada pengukuran GPS saat-saat itu nah sekarang kita punya pengukuran GPS yang ditempatkan di beberapa pulau disini kan ada pulau Christmas disini kan ini di barat Australia ini ada beberapa stasiun-stasiun GPS yang ditempatkan disini disini pun ada gitu di pulau-pulau dan ini diukur dari waktu ke waktu misalnya per tahun posisi pulau ini diukur dari tahun berikutnya diukur lagi terus begitu selama 10 tahun akhirnya mereka punya faktor kan faktor kita tahu ya satuan yang punya arah dan dan besaran itu namanya faktor nah inilah faktornya ternyata begini gitu dan ini bisa diukur kecepatannya ini skalanya skala ini adalah 50 mm per year jadi ini 5 cm per tahun bergeraknya dari sini kita tahu oh memang Samudera Hindia itu sedang bergerak ke utara Sumatera bergerak ke utara disini sedikit mungkin karena ditekan tapi dia pendek disini paling ini berapa paling ini 2 cm per tahun misalnya pulau Nias juga sama bergerak mungkin sekitar 3 cm per tahun terus ini pulau-pulau ini bergerak semua dan ke sini agak bergerak ke arah barat dan relatif cepat disini ini panjang kan mungkin ini sekitar 10 cm per tahun ini mungkin bisa 12 cm per tahun jadi persis yang kita gambarkan disini adalah memang lempeng bergerak Samudera Hindia bergerak ke sini Lempeng Australia bergerak ke utara ini bergerak ke arah barat dan ini Eurasia relatif fixis relatif tetap diam disitu atau mungkin bergerak sedikit-sedikit dan itu sudah kontrol dari GPS jadi yang namanya platektonik bahwa lempeng bergerak itu betul itu sudah dibuktikan ini baru contoh di Indonesia seluruh dunia sudah membuktikan itu bahwa lempeng yang selama ini kita teorikan bergeraknya begitu misalnya si Amerika Selatan bergerak ke timur yaitu barat Afrika Barat bergerak ke timur sehingga membuka cekungan Samudera Atlantik itu adalah benar bahwa dulunya mereka bersatu pun benar kalau dulu kan disatukannya karena bentuk bentuk benuanya aja yang kalau diklopkan itu kayak jigsaw puzzle ternyata itu benar pengukurannya karena itu dibuktikan oleh pengukuran GPS nah beberapa seksion sekarang kita lihat dengan kita menerapkan tektonik lempeng kita bisa mengetahui kenapa misalnya di Pulau Jawa itu ada busur volkanik seperti begini ini misalnya gamaran Pulau Jawa seperti ini karena kita punya lempeng Samudera Hindia yang sedang menyusup menyusup terus masuk ke sini dan beniof zone pun bisa beda-beda si kedalamannya si kecuramannya disini agak agak landai sekitar 35 derajat terus disini agak curam tapi kalau kita bandingkan dengan Sumatera ini pun beda lagi kita bandingkan dengan di sebelah selatan Nusa Tenggara beda lagi karena semakin tua umur Oceanic Plate semakin curam beniof zone subductionnya dan itu punya efek banyak nantinya terus kita pun tahu dengan teori platektonik bahwa di antara kedalaman 100 sampai 200 km terjadi partial melting yang mengalami partial melting itu bukan lithosphere oceanicnya jadi jangan dianggap ini lebur yang lebur itu adalah mantel sebagian disini karena ada air yang terperas jadi pada saat memasuki zona kedalaman 100-200 km ini itu kan akan terpanaskan jadi air-air yang dibawa di bawah samudera dari sini itu akan keluar semua dehidrasi nah karena dehidrasi itu mantel disini di sekelilingnya akan lebih cair karena ada tambahan pasokan air masuk ke sini karena dehidrasi dari lempeng samudera itulah partial melting yang dimaksud dulu mungkin waktu saya kuliah kawan-kawan juga kawan-kawan sangkat dulu mungkin anggapnya partial melting itu ininya yang lebur karena memang saat itu nggak dijelaskan dengan lebih detail ternyata nggak begitu jadi si dehidrasi oceanic airnya keluar dari sini mengencerkan mantel karena mantelnya encer pasti dia lebih punya daya apung yang lebih tinggi kan buoyant kan nah akhirnya dia naik naik ke atas disini kemudian dia menembus kontinen ini dan akhirnya menjadi gunung-gunung api disini jadi nggak heran gunung api itu pasti akan sejajar dengan jalur subduksi disini kita punya jalur subduksinya disini gunung-gunung yang terjadi dan dia datangnya dari kedalaman antara 100-200 km tentu kalau kita bekerja dengan lempeng yang curam misalnya dia sudah masuk ke sini disini 200 km-nya disini nah berarti gunung-gunung apinya akan ada disini nah kita bisa memahami kenapa jalur-jalur gunung api itu berubah-ubah contohnya di Jawa misalnya jalur gunung api yang umurnya oligomiosen yang kita kenal dulu sebagai all undecided itu adanya di selatan tapi begitu di umur miopliosen bergerak ke utara nah itu kita bisa menjelaskannya karena ada perubahan benyofzon antara yang oligomiosen ke yang mioplio mungkin kawan-kawan bertanya kok bisa berubah kedalaman benyofzon atau kecuraman benyofzon karena yang masuknya berubah yang dulu mungkin kerak yang tua sehingga dia curam begitu masuk ini di mioplio mungkin sudah ada generasi yang mudanya yang masuk sehingga dia lebih landai kita bisa menjawabnya seperti itu sebagai contohnya nah kemudian disini sendiri ya di daerah pertemuan ini kawan-kawan tentu lihat ini daerah pertemuan lempeng gitu tentu disini batuan-batuan itu punya stres yang kuat secara geologi struktur kan stres yang kuat karena ini bergerak ke sini ini bergerak ke sana gitu saling menekan kan ada stres yang terbentuk disini nah stres itu kemudian akan membangun struktur strain ya nah strain itu lama-lama juga akan failure ya akan akan retak karena gak kuat ditahan oleh batuan patahlah dia dan akhirnya menjadi gempa nah tidak heran kenapa gempa-gempa yang disebut megatras itu akan ada disini begitu pun ada gempa-gempa disini disini kan ada sesar-sesar tua kan ya tentu kita kenal yang namanya sesar lembang sesar baribis sesar cuman diri itu sesar-sesar tua tapi kalau misalnya kita punya stres dari sini mereka bisa di reaktifasi dan itu sudah terbukti karena itu mereka selalu menjadi posisi dimana episendrum gempa tapi itu reactivated jadi dari stres yang disebar dari sini sehingga tidak heran kenapa daerah pertemuan lempeng pun akan menjadi tempat-tempat yang banyak kegempaannya jadi kita bisa memetakkan area gempa hanya kita tidak pernah bisa menentukan kapan gempa akan terjadi berapa kuat akan terjadi ya itu kan sering ada berita berita-berita bohong kan akan ada gempa dahsyat disini awal tahun kemarin pun baru-baru ini juga ada ya Pak Ian kemarin kan bicara juga tuh di webinar itu gara-gara ada hoax disitunya kan akan ada gempa dahsyat dari sesar lembang di awal tahun kan gitu tuh bicaranya di media itu itu pasti hoax ya karena kita tidak pernah tahu kapan gempa terjadi dan berapa kuat terjadi potensi ya ya sesar lembang potensi menyebabkan gempa ya karena kita sudah sudah punya kejadian bersejarah beberapa tahun yang lalu dia pernah jadi sendrom gempa artinya ke depan pun masih bisa gitu itu potensi artinya ya nah terus kita pun bisa melihat platektonik yang mengatur dengan baik gitu ya kalau kita ada subduksi begini kita punya beberapa cekungan disini ada cekungan di depan busur ini busurnya ini adalah four-up basin cekungan di depan busur terus ada juga back-up basin cekungan di belakang busur yang namanya cekungan itu ada tempat sedimen di depan maka disini kita punya potensi-potensi untuk terjadi migas batubara ya karena ada sedimennya misalnya atau mungkin kita punya mineral-mineral yang berhubungan dengan sedimen itu kan bisa terjadi seperti itu mineralisasi bisa terjadi disini di area-area ini karena tentu disini banyak intrusion-intrusion magmatik tentu mineralisasi seperti logam dasar emas dan lain-lain itu bisa disini nah kawan-kawan jadi bisa melihat semuanya itu dikontrol oleh platektonik jadi pencarian mineral pencarian energi itu harus berbasis tektonik ya karena kita bisa memetakkannya dengan lebih baik ini untuk Sumatera Sumatera nanti kita pelajari dari teori terantektonik itu daerah yang paling tua pertama terbangun di Indonesia ya itu Sumatera dulu waktu itu Kalimantan belum ada Jawa belum ada Sumatera sudah ada duluan ya dan dari dulu pun dia jadi tempat subduksi gitu jadi akibatnya digambarkan juga oleh kapitali tanda Pansatu sudah tahu gitu ya bahwa di bawah Sumatera itu ada bekas banyak sekali zona-zona subduksi karena Sumatera dibangun oleh berbagai subduksi dan kolisi oleh seduction and collision dari berbagai period dan ini akhirnya menghasilkan masa-masa seperti ini jadi bisa dibilang Sumatera itu luar biasa kompleks pulau nya di atas kenapa begitu karena dia dari hasil subduksi yang macam-macam so kawan-kawan bisa lihat di sini ini subduksi jurasik triasik sebelumnya lebih mundur lagi di jurasik dia melandai terus ini kretesius ini tersier ini dari arah samudera India dari arah Cina Selatan misalnya ini ada yang umurnya triasik ini ada umur karbon bahkan lebih tua lagi ini umur kretesius ini juga yang sama coba bayangkan ini semua diakomodasi oleh berbagai persiwa geologi di atasnya kan baik oleh mahmatik baik oleh volcanism baik oleh sedimen yang dibawanya nanti dalam teori teran tektonik ini nanti dibagi-bagi lagi berbagai teran berbagai teran nah setiap teran itu membawa sedimen sendiri artinya apa di sini akan terjadi berbagai kolision yang luar biasa kompleks antara sedimen-sedimen yang dulu dibawa teran demi teran beradu di Sumatera dan sekarang mungkin jadi metamov di atasnya nah tugas ahli geologi adalah memetakkan area ini bisa diterbayangkan betapa rumitnya Sumatera karena dia datang dari berbagai tektonik di sini tapi jangan khawatir gitu tetap ada recorder tetap ada report yaitu sisa tigrafi data-data paleomagnet akhirnya juga terurai juga jadi Sumatera yang begitu rumit akhirnya terurai juga bagaimana sejarah kebutuhannya nah itu semua pretektonik yang bikin oke nah itu teori pretektonik nah sekarang saya masuk ke teran teran tektonik itu lanjutannya lanjutan lanjutan dari teori tektonik yang pertama kali mengemukakan teran tektonik antara lain itu Pulunggono Pulunggono Amarum dan Ron Cameron ini ahli dari Inggris soal itu membantu memetakkan Sumatera Sumatera sekarang digambarkan seperti ini ini main di basementnya jadi ini main di bawahnya itu coba anak-anak lihat ya teman-teman lihat disini disini ada yang namanya microplate kalau saya sering menyukai teran teran itu adalah bagian blok dari litos ser yang nanti menyusun plate serat seluruhan disini ada East Malaya microplate disini gabung jadi satu dengan Malaka microplate terus disini ada lagi Mergui microplate disini ada Woyla Teran disini ada Sikuleh Continental Fragment disini disini ada microcontinent jadi artinya sekarang jadi Pulau Sumatera disini tersingkat menjadi Pulau Sumatera tetapi kalau kita cek satu-satu ini beda-beda jadi rekod satigrafi disini dengan Woyla dengan Malaka dengan Ismalaya dengan Mergui masing-masing beda-beda nah terus mereka beradu beradu membentuk sutur sutur itu artinya tempat-tempat beradu microplate atau Teran disini ya nah mereka pada saat sebelum beradu mereka berjauhan misalnya Woyla Woyla ini adalah Oceanic Island Ark yang tumbuh kira-kira di umur Jurassic di Mesothetis Ocean apa sih Mesothetis Ocean Mesothetis Ocean adalah pendahulu dari Samudera India dulu jauh disini disekitar sini itu Woyla Island Ark dulu dia berjalan gitu berjalan kesini akhirnya dia collided beradu dengan Teran yang sudah ada yaitu Mergui disini nah kemudian area-area perbenturan ini area-area sutur ini itu adalah zona lemah semuanya zona lemah jadi disini tuh pernah ada rekod subduksi pernah ada rekod collision karena yang namanya collision itu adalah perbenturan Teran dengan Teran berbentur artinya dia melenyapkan subduksinya jadi zona subduksinya hilang disitu jadi tidak heran kenapa disini kita temukan Melang, Oviolit dan yang lain di setiap zona sutur itu karena dulunya mereka laut sebelum Teran Benua disini bertemu dengan Malaka disini tengah-tengah ini laut nah berikut itu mereka berbenturan akhirnya membentuk sutur jadi tidak heran di Pulau Bangka Pulau Belitung itu banyak intrusi-intrusi granitik dan granitiknya beda-beda ya kawan-kawan kalau belajar mineralisasi atau petrologi nanti kita bedakan antara S-type granit dengan E-type granit S-type granit itu granitnya datang dari collision of sediment sementara E-type granit dari subduction related intrusinya itu akan beda-beda mineralisasinya nah kita harus tahu sampai sejauh itu kalau kawan-kawan belajar geologi ekonomi nanti misalnya kita harus tahu itu granit di Bangka itu S-type atau E-type karena berbeda-beda nanti produknya akan menghasilkan timah atau emas itu akan ditentukan oleh type dari of the granit dan ini pun ditentukan oleh tectonic juga terus ini yang terkenal daerah benturan antara Sikuleh Kontinental dengan Woyla dengan Mergui ini sekarang menjadi sesar besar yang kita kenal sebagai sesar Sumatra disini itu adalah daerah benturan sebenarnya daerah sutur zaman dulunya yang lalu reactivated menjadi sesar Sumatra jadi ini satu pulau aja rumit gitu ya begitu teran dan itu memang terjadi itu yang terjadi kayak gitu nah saya cerita sedikit tentang teran supaya lebih kawan-kawan atau anak-anak lebih jelas karena kita sekarang belajar itu harus dengan teran tectonic tectonic as a big hole tapi detailing yang nanti adanya di teran tectonic coba kita lihat ke sini ini sectionnya kira-kira motong dari sini ke sini section ini kita lihat dulu yang hasil akhirnya hasil akhirnya seperti begini hasil akhirnya kita disini punya mesotetis jadi yang saya sebut tadi merupakan pendahulu dari Samudera Hindia kalau sekarang kayak Samudera Hindianya terus kita punya Sibumasu ini teran yang lain Sibumasu itu dulunya disebut Mergui Sibumasu adalah gabungan dari kata-kata Siam yaitu Thailand Burma Malaysia dan Sumatra berarti dia menyusun basement itu namanya Sibumasu terus disini ada Indochina ini teran yang lain teran yang lain nah ini satu teran terus kita punya E-type ini jalur volcanic yang namanya Sukotai Arc itu adalah island arc dulunya dan dia menghasilkan granit yang Sibumanya E-type jadi ini hasil subduksi disini kalian bisa lihat disini nanti kita kita lihat evolutionnya seperti apa tetapi ini hasil akhir sampai sekarang pun masih seperti ini hanya ininya udah digantikan udah digantikan oleh Samudera Hindia oleh Senotetis kemudian oleh Samudera Hindia nah inilah yang kita sebut sebagai plate lempeng lempeng yang membawahi Sumatra sampai ke Malaysia sampai ke Thailand itu satu lempeng lempeng Eurasia tapi kalau kita pecah-pecah dulunya mereka disusun oleh berbagai terat nah sekarang kita tarik ke 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 masa lalu kan geologi kan selalu bekerja dengan masa lalu kan begitu kita perhatikan disini nah kita lihat disini nah ini teran pertama datang dulunya dulunya mereka disini juga jadi yang namanya dalam teori teran tektonik kita selalu punya yang namanya super kontinen lalu super kontinen itu pecah satu-satu ya karena di ujungnya dia akan drifted nah akan drifted dia pisah disini akan pergi sendiri sebagai teran nah si Indochina itu yang paling tua berangkatnya dari Gondwana jadi ceritanya di umur-umur ini sudah nyampe disini inilah teran Indochina nah kemudian di depannya ada subduksi biasa kan ada subduksi dia bikin jalur volkanik yang namanya Sukotai Ark jadi ini teran satu disininya ya nah berarti ini teran dua ya yang melupakan island ark in situ disitu jadi ini in situ disini sementara ini transported atau exotic ya teran datang dari sini kalau ini kan nggak datang dari mana-mana dia terjadi sendiri disini nah ini si Bumasu yang akan datang berikutnya di umur berikutnya si Bumasu masih bersatu dengan Gondwana tapi kemudian pecah dengan ada pembukaannya mesotetis lalu dia berangkat ke sini berarti ini teran ketiga ya ini teran ketiga disini nah ini akan datang datang lagi ke sini dan akhirnya mereka akan berbenturan satu sama lain ini disini benturan benturan indochina teran dibentur teran sukotai teran sukotai dibentur oleh si Bumasu posisinya sekarang begini nah inilah sutur-sutur kita ini sutur ini sutur dan sekarang jadi satu plate kalau dalam dulu teori plate tektonik kita kan kenal ada hanya lempeng benua kan kalau tidak dengan teori teran kita nggak akan bisa menjelaskan kenapa di tengah-tengah benua ada oceanic zaman dulu nggak bisa dijelaskan dengan teori plate tektonik karena dulu nganggapnya yang namanya plate itu as a whole besar seperti itu sekarang nggak plate tektonik plate is composed of numerous microplates ya satu lempeng dibangun oleh banyak teran sehingga kita bisa jelaskan kenapa di tiap-tiap lempeng benua itu ada jalur-jalur oceanic karena itu bekas sutur bekas benturan dia nah ini kan dulunya oceanic nih kalian bisa lihat disini ini oceanic dulunya ini oceanic begitu berbenturan hilang nggak hilang tapi ini menjadi jalur oviolet lautnya hilang ketutup closing of the oceanic basin tetapi ini akan jadi sutur disininya oviolet sutur itu contohnya adalah rauk bentong di Malaysia itu satu jalur yang terkenal jalur oviolet yang dulunya merupakan laut terbuka disini dan ditutupi oleh Sokotai Ark paham ya kawan-kawan ya itulah yang namanya teran tektonik sederhananya adalah satu plate itu dibangun oleh compost of teran nah ini ada yang sudah mempelajari tentu ya kita syukur kita tinggal menerimanya tinggal kita menerimanya dan kita pelajari lalu kita aplikasikan nah warna-warna ini menunjukkan satu demi satu teran ini pun penyederhanaan coba kawan-kawan lihat Indonesia kan sangat colorful kan artinya apa banyak teran dan ini teran Indochina yang tadi ini Indochina ini si Bumwasu di tengah-tengahnya ada Sukotai Ark nah inilah rauh bentong disini yang jalur oveoli tadi terus ini jalur Woyla jadi Woyla pun dia menghantam Sumatra kolidit Sumatra disini nah kemudian ini jadi sesar mendatar Sumatra karena jalur lemah setiap sutur adalah jalur lemah ya pada saat ada reaktifasi tektonik berikutnya sutur-sutur ini kebuka orang-orang sering bilang luka lama yang terbuka kembali gitu ya gitu ini sutur disininya nah kita memahami Indonesia sekarang sebagai a collision of numerous terans kalau dalam dulu kita menganggapnya ada tiga lempeng kan disini ada lempeng Eurasia lempeng Australia disini terus lempeng Filipina Pacific sekarang kita menganggapnya Indonesia dibangun oleh 20 teran kira-kira dan kita harus menganggapnya seperti begitu nah ini dari penulis lain yang banyak meneliti masalah teran Ian Metcalf ini teran-teran ini jumlah-jumlah terannya coba dilihat 19 teran membangun Indonesia kira-kira dan ini sejarahnya juga rumit satu demi satu datangnya membangun Indonesia nah Ian Metcalf juga mengembangkan bagaimana rekonstruksi terannya itu sangat rumit karena area itu sudah sekarang ini sudah overprinting bulat-balik oleh berbagai peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi kemudian ini contohnya pada saat Lied Silurian Indonesia belum ada tapi kawan-kawan sebagai sebagai acuan Indonesia kan di daerah tropis akan ada di sini gitu Indonesia nantinya jadi yang namanya globe itu semua longitude dan latitude tidak berubah yang berubah-ubah itu adalah benua dan samudera yang saling datang dan menutup atau melebar atau ngebuka ini tetap saja gitu Ekuator akan tetap di sini 30 north akan di sini 30 south akan di sini 60 south akan di sini 60 north akan di sini ini yang beredar-beredar terus nah posisi Indonesia di Lied Silurian belum ada jadi Indonesia itu nggak ada di jaman Lied Silurian karena kita belum melihat bentuknya yang ada adalah Gunwana di sini ya ini tersingkap daratan sementara yang warna biru muda itu adalah shallow marine yang warna biru tua adalah deep marine nah kita di utara punya teran-teran Laurentia Siberia kesakutan di sini ya sebelumnya lagi di 475 di early Ordovician seperti ini bentuknya gitu ini kemudian Lied Silurian ya terus dia di di apa di Devonian Carbon kira-kira begini gitu Gunwana Indonesia belum ada gitu ya tapi kita Australia sudah ada karena sebagian datang akan dari sini gitu Indonesia dulu semua vlogmennya dari sini datangnya atau North Gunwana jadi Indonesia itu adalah bagian dari North Gunwana akan dari sini akan dari sini akan dari sini akan dari sini tetapi mereka belum retak nah disini sudah mulai retak nih mulai retak disini bahkan mulai retaknya disini di Devon dengan membuka yang namanya paleotetis jadi disini mulai retak kalau kawan-kawan lihat disini ini sudah mulai selomerin kan berarti ini sudah mulai ada retakan sudah ada rifting disini sudah ada rifting bahkan disini sudah mulai ada rifting nah ini kemudian riftingnya makin lebar akhirnya ada sea floor spreading disini yaitu paleotetis terjadi nah inilah yang kemudian akan ngebangun Sumatera nantinya sudah mulai berangkat dan ke sini makin jauh disininya kita bisa lihat disini North China South China itu yang menjadi China sekarang mereka dulunya datangnya juga dari Gunwana sekarang kita mengenalnya sebagai daerah yang disebut sebagai Catechian Catechia 340 nah kemudian sekarang di 295 ini early Permian paleotetisnya makin lebar disini paleotetis makin lebar nah ini kemudian 253 kesini nah disini Indonesia belum kelihatan tapi bentuknya akan disini tapi ini sudah lagi ngebangun Indonesia North China South China sudah disini posisinya Indochina nah ini Indochina sudah ada Indochina disini karena Indochina nanti akan membangun sebagian area-area Indonesia bagian Barat disini belum ada di early Permian nah baru ada pertama adalah disini nah ini S S itu adalah Sibumasu jadi ini Indochina dibentur oleh Sibumasu yang tadi gambar tadi yang gambar Teran itu nah ini North China South China Indochina Sibumasu disini inilah sebagian Sumatera sudah ada tetapi posisinya masih di utara 30 North sekarang kita tahu kan yang namanya Sumatera itu adanya dipotong oleh Ekuator kan nah pada awalnya mereka seperti ini terus laut paleotetisnya kemana? enggak ada laut paleotetisnya sudah ditutup oleh benturan antara Indochina dan Sibumasu disini waktu di awal kita masih bisa melihat paleotetis disini tapi dengan ininya datang terus akhirnya kolidit disini dan ketutup akhirnya kita punya mesotetis diselatan disini nah disinilah mulai ada Indonesia mulai ada bagian barat Indonesia kalau saya lihat lebih detail animasinya Indonesia itu mulai ada di 225 juta tahun yang lalu itu adalah blok pertama yang menyusun Sumatera yaitu West Sumatera Teran jadi yang penyusun Indonesia adalah 225 jadi boleh kita sebut Indonesia terbentuk sebagai awal sekali itu di 225 juta tahun atau di late triassic jadi umur Indonesia itu adalah 225 juta tahun sampai sekarang nah mulai dari sini Indonesia kemudian makin terbangun coba kita lihat nah disini nih ini di late jurassic ini sudah ada Sumatera disini bagian dari Sibumasu disini sudah ada Ismalaya disininya dan sudah mulai bergerak ke arah Ekuator di early kretesius sudah mulai kelihatan disininya dan ini kalau kawan-kawan lihat ini teran-teran yang berikutnya akan datang yaitu East Java West Sulawesi disini disini Southwest Borneo mereka datang dari sini dulunya dengan membuka senotetis berarti ini sudah pembukaan yang ketiga kalinya ya sesudah rifting dari Gondwana pertama adalah paleotetis kedua mesotetis ketiga senotetis disini nah ini ngebangun Indonesia Barat sebagian sudah terbentuk Southwest Borneo yang akan menyusun Kalimantan sudah datang begitu pun East Java West Sulawesi Argoland disilah lainnya sudah datang ke sini untuk ngebangun Indonesia bagian Barat ini di Late Cretesius nah di Late Cretesius Southwest Borneo sudah duduk disini Kalimantan sudah duduk disini East Java sudah ada West Sulawesi sudah ada disini semua jadi bagian Indonesia sampai Barat dan Tengah ini sudah terbentuk disini dan sudah memotong Ekuator sementara itu India lagi jalan ke utara hendak membentur ini nanti disini begitu India ngebentur disini inilah yang kemudian menyebabkan yang disebut Escape Tectonics Extrusion Tectonic ini bergerak ke Selatan akhirnya Indonesia memotong di Ekuator disini kita sudah hampir bagian Tengah Sulawesi sudah ada semua jadi Indonesia Barat dan Tengah ini sudah terbangun Indonesia Timur dimana masih disini semua barang-barangnya kita bisa melihat disini disini ada Kepala Burung ada Banggai Sula Seram itu semuanya ada disini masih di bagian utara dari Australia Australia sendiri sudah terbentuk jadi benua tersendiri dengan pembukaan di Antarctic spreading disini nah akhirnya cerita ini kemudian dilanjutkan oleh Robert Hall dengan animasi tersiernya kalau yang animasi pratersier itu banyaknya dari Ian Metcalf nah ini kejadian berikutnya di 60 kan nah kita disini sudah ada bagian West Sulawesi disini West Sulawesi kemudian ini Sumatera disini ada India ngebangun ke sini di 60 50 disini 40 akhirnya ngebentur disini dan Indonesia makin escape ke selatan ya sementara ini juga ada lagi bergerak ke utara ini 30 disini nah ini sudah memisahkan diri yang namanya West Sulawesi sudah memisahkan diri dari Kalimantan nah ini makin datang gitu loh makin datang nah kita punya Sulaspur disini yang akan membangun bagian timur dari Sulawesi dan itu menghentikan spreadingnya dari Selat Makassar nah kemudian Indonesia pun sudah mengalami rotasi disini diantara 20 sampai 10 ini rotasi Kalimantannya sudah tegak ya kalau dulu kan dia miring disini semua kan begitu pun Jawa masih terikat dengan Sumatera sekarang dia tegak kesini tegak nah ini makin merangsek ke utara akhirnya posisinya sekarang seperti ini nah begitulah yang namanya Indonesia itu terbangun ya terbangun seperti itu apa reaksinya seperti itu begitulah yang namanya tektonik ya dari pretektonik kemudian dibangun ke teori terantektonik akhirnya dia kejadiannya seperti itu nah akhirnya kita bisa-bisa lihat bahwa Indonesia itu terbangun dari barat ke timur ya kita sudah lihat tadi kan di Indonesia barat di Sumatera itu bagian-bagian semua yang sudah terjadi jadi pre-cretesius disini pre-cretesius yang ditambahkan kemudian di early cretesius ditambahkan masa ini teran berikutnya disini ditambahkan lagi ya di mid-cretesius dan ini yang kemudian terjadi di early miosen dan akhirnya datang semua ke sini Indonesia dibangun dari barat ke timur jadi yang paling tua itu adalah ini teran by teran by teran by teran langsung ini datang semua yang Papua ini datang semua ke sini nah collision terakhir itu ada dimana lokasinya area yang ditambahkan terhadap Indonesia yang paling terakhir adalah punggungnya Papua itu disini mereka baru nambah di sekitar pliosen ya itu daerah yang paling mudah yang ditambahkan di Indonesia di pliosen jadi sebelum pliosen wajah Indonesia berbeda baru sekitar di sesudah pliosen itu sama ya gitu jadi begitulah cerita tentang teknologi nah sekarang kita lihat dari animasinya animasi sederanya ya nah seperti ini lebih kurang mirip sebenarnya kan kalau kita lihat ya kalau kalian bisa lihat ini diambil dari mulai kretesius early kretesius 150 juta tahun yang lalu itu early kretesius nah kita bisa-bisa melihat Indonesia masih bagian baratnya saja terus India mulai pecah ke sini dia akhirnya kemudian nubruk ini akhirnya dia bergerak ke selatan India datang terus ke sini ya si Australian akhirnya jadi satu jadi pada saat awal-awal Indonesia masih bagian baratnya saja gitu mulai bersatu kira-kira di mana coba kawan-kawan bisa lihat ini bisa dihentikan juga nah di sini kira-kira ya nah hanya di sekitar situ ya hanya punya punya bodinya di sekitar 15 juta tahun yang lalu baru ada bagian timur dari Indonesia gitu ya nah itulah cerita tentang tektoniknya baik jadi sekarang kalau kita lihat Indonesia di dalam tektonik lempeng ya Indonesia dalam tektonik lempengnya kayak begini aja gitu tapi dalam teran dalam tektonik teran bentuknya kayak gini nah ini garis putih ini ya itu menggambarkan lempeng Eurasia semuanya yang dari sini nih ya itu lempeng Eurasia sampai ke sini kalau kita lihat di sini satu saja gitu tetapi kalau kita bahas by terans itu banyak gitu teran-terannya banyak ada Indochina ada Sibumasu ada ini dan lain-lain gitu nah kita harus memahami sekarang itu teori tektonik atas dalam teran apalagi kalau kita mau bermain dengan geologi yang pratercier kalau tersiernya sih tapi nggak masalah karena ini sudah selesai cerita di sininya ya tersier sudah cerita sudah selesai polisiannya ya tetapi kalau kita mau bahas masalah pratercier misalnya kita berburu minyak mesozoik kita nggak bisa lagi menggunakan plat tectonik tapi harus menggunakan teran tektonik baik itu cerita tentang tektonik nah sekarang cerita tentang stratigraphy seperti yang tadi dibahas stratigraphy is a good recorder of tektonik ya jadi setiap respon tektonik itu akan diambil ya dan diresponkan secara stratigraphy jadi rekod stratigraphy itu mencerminkan apa sih tektonik yang terjadi ini kita sudah lihat ini sebalan batuan ya dari dari Warren Hamilton tahun 1979 disederhanakan oleh Sukanto tahun 2000 kira-kira seperti ini model ya kalian bisa melihat disini batuannya luar biasa sangat komplek disininya ya dan itu yang tersingkap saja gitu sesudah mengikuti proses-proses geologi akhirnya tersingkapnya begini gitu ya nah tentu ini melibatkan berbagai proses dari pemetaan-pemetaan geologi yang dilakukan inilah umur batuan Indonesia gitu ya kita bisa lihat dari umur yang palezoik ke sini sampai ke yang senozoik dari Sumatera sampai ke Papua ini dari pemetaan-pemetaan semua gitu kolom-kolom stratigraphy batuannya ya dan ini batuan-batuannya luar biasa beragam gitu dan ini pun sudah disederhanakan tentunya ya ini ini sudah disederhanakan akhirnya nampaknya seperti begini gitu ya tentu ini membawa banyak sekali peristiwa-peristiwa geologi dan nggak lengkap gitu ya yang namanya singkapan kan nggak lengkap gitu tetapi akhirnya dengan berbagai cara dibantu dengan pemetaan di permukaan surface mapping dan kemudian data-data geofisika yang diambil untuk batuan-batuan di bawah akhirnya kita paham gitu bagaimana batuan-batuan yang menyusun geologi Indonesia itu nah ini dari pawayan Ardana ya yang membuat penyederhanaan tentang siklus-siklus megasequence yang ada di Indonesia kalau ini kan yang terpetakan gitu yang terpetakan dari dari basin ya dari basin disininya banyak gitu jadi kalau kita lihat sama dengan yang tadi ya disini disini yang bisa ditembus oleh sumur karena ini datanya data perminyakan asalnya gitu kita lihat yang western Indonesia Sulawesi dan Sulawesi dibawa disini karena sebagai bagian tengah gitu ceritanya terus eastern Indonesia ya nah inilah siklus-siklus sedimentasi gitu siklus-siklus sedimentasi yang terjadi selama periode umur-umur dari finerozoic ya mulai dari late palozoic sebisanya data masuk misalnya dari seismic atau sumur sampai ke yang tersier ya kemudian stratigrafinya sebenarnya secara siklus biasanya kan kita kalau di geologi kan selalu ada siklus kan ada siklus transgressive megasequence disini misalnya terjadi di Permien diikuti oleh regressive megasequence ya kemudian disini ada major uncomfortability namanya MU itu major uncomfortability terus ini transgressive lagi disini megasequence-nya ya diakhiri oleh major maximum flooding surface disininya kan terus nanti disini regresive lagi megasequence-nya ya bisa dilihat dari urutan-urutan batuan misalnya disini mengalami regressive stacking disininya ya yang diakhiri oleh major uncomfortability baru mulai lagi disini transgressive marine lagi gitu transgressive marine megasequence lagi disini lalu regressive megasequence lagi gitu bulah balik bulah balik nah terus kita lihat disini tektoniknya disini ada tektonik mulainya misalnya ada tension disini ada kompresi lagi ada tension lagi kompresi lagi kompresi lagi kompresi lagi nah dan itu selalu mengikuti gitu pada saat tension disini mulai ada transgressive megasequence pada saat kompresi disini diendakan regressive megasequence tensi lagi transgressive megasequence lagi Terus seperti itu. Begitupun strukturnya ngikuti. Pada saat tension, semua struktur struktur yang berhubungan dengan extensional yang terjadi, yaitu normal fold, ada tilted fold, block grabben. Pada saat kompresi, sama di sini. Pada saat kompresi, reverse fold, atau range, atau inversion terjadi di situ. Jadi kalian bisa melihat, urutan-urutan stratigraphy ini, baik mulai dari Western Indonesia, di sininya kena metamove. Karena dia ingat ya, yang namanya Sumatera itu kan sudah kolisin dari awal. Artinya apa? Metamorfism di sana akan terjadi duluan dibandingkan yang lain. Jadi kita bisa melihat di sini, bagaimana si urutan-urutan stratigraphy ini, baik di Western Indonesia, di Sulawesi, dan di Eastern Indonesia, dia mengakomodasi peristiwa-peristiwa tektonik. Garis besar. Di sini kan disebutkan juga, tektonik baris besar. Nah, di sini ada break-up, ada break-up Pangaea di sini. Nah, di sini ditunjukkan oleh transgressive marine sequence. Di sini ada collision dari continental blocks di Eurasia. Di sini regressive yang terjadi. Di sini ada break-up Gondwana lagi. Transgressive lagi di sini. Terus di sini ada subduction collision, accretion continental block dari Gondwana ke Asia, seperti yang tadi saya gambarkan. Di sini regressive lagi. Terus di sini ada rifting di Western Indonesia. Nah, di sini transgressive. Di sini pembentukan sekungan-sekungan yang ada di Indonesia Barat kan, di endapan tersier. Lalu di sini ada kompresi lagi, ada subduksi. Di sini di endapan lagi, regressive. Jadi, kita bisa cek dengan sangat baik di sini ya. Yang namanya stratigraphy, itu nge-record apa yang terjadi dari tektonik, dan kemudian ada cerminannya di struktur. Nah, kalau ini dari data perminyakan. Sedimen. Dari sedimen-sedimen yang ada di basin. Jadi, ini tidak tersingkap. Tapi, dari hasil seismik, dari hasil pengeboran puluhan tahun ya, yang sudah dilakukan oleh banyak oil companies, akhirnya kita bisa melihat. Ini geologi Sumatera seperti begini. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Natuna. Ini pun hanya yang terpetahkan tersier saja. Karena oil-oil companies mainnya di tersier. Di basementnya ada. Tapi, ini basement pun jangan dianggap sebagai basement batuan beku. Tapi, basement-basement yang berasal dari batuan sedimen. Tapi, yang kemudian sudah mengalami metamorfism di situnya. Jadi, ini pun adalah batuan sedimen semuanya. Nah, karena kepentingan untuk pencarian petroleum, nah, ini petroleum yang disari di mana-mana. Ini petroleum-petroleum yang ada di cekungan-cekungan sampai ke basementnya. Dalam tanda peti. Karena, ini bukan basement, true basementnya, tapi merupakan sedimen atau metasedimen. Kalimantan pun sama gitu. Seperti itu. Terus, Natuna juga sama. Nah, ini untuk Indonesia Timur. Indonesia Timur, tadi kita lihat gitu. Batuan-batuan yang protesiernya, mulai dari mesozoic sampai ke late polyzoic, dia masih sedimentary. Bahkan, dia menjadi tempat-tempat yang utama untuk minyak atau gas di sininya. Ini yang merah-merah ini, gas. Yang hitam ini, minyak. Beda satigrafinya. Nah, ini satigrafinya yang datang dari, bukan dari surface yang tadi. Kalau dari surface yang tadi, itu hasil tektonik, hasil uplift. Nah, ini sebagian juga uplifted. Dan akhirnya dia tersingkat di permukaan, lalu menjadi data yang tadi itu, surface mapping yang dari Hamilton atau dari Soekampo. Tetapi ini data dari basin. Basin-basin yang ada di kedalaman-kedalaman tertentu, dan sebarannya ada. Nah, ini pun kontrol tektonik. Karena yang namanya cekungan-cekungan itu, sebarannya pun itu hasil dari kontrol tektonik. Baik. Itu satigrafi. Nah, jadi itulah dasar dari geologi Indonesia secara ringkas, bagaimana tektoniknya dan bagaimana rekaman satigrafinya. Nah, sekarang saya akan mulai membahas aplikasinya atau implikasinya. Implikasi dari semua itu. Jadi kita kan nggak hanya bicara akademik, oh tektoniknya begitu, satigrafinya begitu. Itu dasar. Itu hanya basic saja. Tapi lalu dia mengendalikan semua hal. Nah, di sini saya akan tunjukkan kendali atas evolusi kehidupan dan seterusnya. Coba kita lihat dulu bagaimana geologi itu mengendalikan evolusi kehidupan. Kita mulai dari paleogeografi. Ini tektonik lagi. Pulau-pulau ini tersebar karena tektonik. Tadi kita sudah lihat ya bagaimana Indonesia kebangun. Di umur oligomiosen, di sekitar 25 juta tahun yang lalu, noligosen, bentuknya kayak gini. Jawa masih bergabung dengan Sumatera. Di sini kita punya beberapa busur gunung api di sini. Continental Margin Arc. Di sini masih Sulawesi. Dia sudah membuka, memisahkan antara Sulawesi dari Kalimantan. Terus di sini bagian-bagian Papua. Masih di selatan di sini. Nah, yang penting buat kehidupan adalah di sini laut. Karena kehidupan itu datangnya dari laut. Karena belum ada daratan. Jadi belum ada penghunian daratan waktu itu. Tetapi fauna-fauna sudah ada, flora dan fauna sudah ada di laut. Nah, dia datang dari sini. Jadi kita punya area laut yang besar, yang bisa menjadi tempat, apa namanya itu, arus Arlindo ya, arus lintas Indonesia saat itu. Misalnya bisa dari Pasifik masuk ke Hindia saat itu. Lewat ini. Atau lewat dari sini gitu. Dari Pasifik masuk ke Hindia. Nah, ini alur-alur ini jelas membawa organism-organism yang nanti akan kerikot. Kerikot di batuan Merin. Lalu tersingkap di daratan. Sesudah si Merin itu jadi daratan. Nah, kemudian akhirnya kita dapatkan fosil-fosilnya. Jadi ini series dari pergerakan paleogeografi yang berbeda-beda gitu. Nah, ini di umur berikutnya lagi seperti ini dia. Berikutnya seperti ini. Terus berikutnya lagi model-model kayak gini. Sudah mirip-mirip bentuk Indonesia sekarang. Nah, sekarang posisinya kayak gini. Terlimiosnya sudah agak ketutup. Karena kita punya jalur volkanik yang makin tumbuh ke sininya. Tapi arus-arus laut-laut lintas Indonesia kita masih dapatkan. Dari Selat Makassar ke sini. Nah, ini semua akan mengendalikan berbagai hal. Baik resen pertumbuhan biota marin yang sekarang maupun yang seperiode-periode tertentu. Nah, saya bawa beberapa contoh. Ini di Timur. Waktu saya ke Timur, waktu itu dengan kawan-kawan dua tahun yang lalu, kita punya fosil-fosil yang banyak sekali di sini. Ini contohnya Belem Night. Belem Night yang umurnya Jurassic yang ditemukan di Wailuli Shales. Ini sebenarnya produk-produk dulu waktu marin waktu umur Jurassic. Waktu umur Jurassic dia masih di marin. Marin-marin yang ada di sekitar Indonesia. Terus kemudian dia mati kan. Ini kan sumi-cumi sebenarnya. Ini kan rangkanya sumi-cumi gitu. Belem Night ini. Nah, terus dia akhirnya masuk ke dalam lempung umur Jurassic. Yang kemudian kita sebut sebagai Wailuli. Akhirnya tersingkat di daratan. Nah, akhirnya inilah ada di sini. Nah, ini kita bisa merekonstruksi bahwa di mana? Di Timur. Oh, berarti Timur zaman dulunya di Jurassic dia masih arus laut Jurassic. Laut dalam gitu. Misalnya seperti itu. Terus ini Pellisipod misalnya. Pellisipod yang ada di Aitutu. Di Kalsilutit. Sekarang dia adanya di Kalsilutit atau di Lempung Marin seperti begini. Itu Aitutu kayak gitu. Ya, ini lapisan batuannya seperti ini. Udah terangkat kan sekarang kan. Ini dulunya kan endapan Marin semua gitu. Endapan Marin semua. Nah, ini fosil-fosilnya di sini. Nah, terus ini Permian gitu. Jadi ini makin tua gitu. Jurassic, Triassic, ini Permian. Kita mendapatkan Ammonite gitu. Ini kalau hewan hidupnya kayak gini gitu. Zaman dulu. Di laut-laut ini. Sekarang tersingkap. Nah, ada di batuan-batuan ini di daratan. Nah, ini contohnya Ammonite kayak gini. Jadi mereka ini semua dulu hidupnya di laut-laut seperti begini. Ya, dipaligografi di umur-umur yang terkait. Kalau ini kan umur oligosin kan. Nah, kita punya merekonstruksi umur-umur yang dari Jurassic sampai ke Permian seperti begini. Tapi paling enggak itu ada di laut-laut Indonesia. Kalau sekarang kan kita enggak mendapatkan lagi kan laut-laut yang hidup pada masa-masa ini. Nah, tetapi fosil itu menunjukkan bisa dibangun untuk merekonstruksi para geografi saat itu di tempat-tempat tertentu. Nah, sekarang posisinya kayak gini. Indonesia bagian timur. Ya, pulau-pulau-nya. Kita, Indonesia yang rumit ya. Kita punya cekungan laut dalam di sini. Ini laut Sulawesi. Ini bagian utara Makassar. Ini bagian selatan Makassar. Ini laut Flores di sini. Ini Teluk Bone ya. Terus ini adalah Laut Banda Utara. Ini Banda Selatan. Dan ini dalaman Weber. Dan di sini pun ada Laut-Laut Langkal di sini. Di daerah-daerah ini. Nah, kekayaan ini sebenarnya sudah membawa biota-biota yang luar biasa. Sehingga Indonesia terkenal sebagai area coral ecoregion. Ini daerah-daerah ini. Dan ini salah satu yang paling kaya di dunia. Dan ini karena kondisi paleografinya lah. Sehingga Indonesia begitu kaya dengan coral. Ya, ini kan hewan-hewan coral juga gitu. Yang membangun terumbu karang. Begitu juga dengan ikan-ikannya yang sangat, ikan-ikan karang yang sangat colorful warnanya. Nah, salah satu kekayaan Indonesia sebagai coral triangle ecoregion di dunia. Dan ini di dunia gitu. Ya, itu karena posisi-posisi geografi geologi Indonesia seperti begini. Ya, itu artinya kontrol geologi atas fauna resen dari coral. Dan coralnya, kalau kita pelajari, kalau ada kawan-kawan yang pelajari coral dengan detail di sini ya. Nah, itu spesies coralnya itu di Indonesia merupakan yang paling kaya gitu. Bisa dibilang 75% spesies coral di dunia itu adanya di Indonesia. 75%. Nah, itu karena kondisi geologinya yang luar biasa. Sedemikian rupa sehingga memberi kekayaan tersendiri buat ecoregion dari coral reef. Coral triangle ini. Nah, kemudian untuk hewan-hewan yang lebih baru lagi gitu. Hewan-hewan mamalia dalam hal ini. Indonesia pun terkenal, mungkin kita dari zaman dulu pun ya, dari zaman sekolah ya sudah tahu bahwa dunia fauna di Indonesia itu dibangun atas oriental misalnya. Dan Australian. Oriental memang dia bawaannya dari Asiatik. Oriental. Jadi di sini kita temukan pehewan-hewan besar seperti harimau, gajah, tapir gitu ya. Sementara di sini datang-datang dari Australian. Nah, kita sudah tahu, tadi saya sudah ceritakan bagaimana rekonstruksi ke pulau Indonesia. Memang ini bagian dari Australian semuanya. Jadi tidak heran kenapa kita mendapatkan wilayah-wilayah atau fauna endemik yang, bukan endemik ya, fauna-fauna Australian di sini, sementara di sini fauna-fauna yang datang dari Asiatik atau Eurasian. Nah, itu pun atas kontrol geologi gitu. Ini yang kita kenal sebagai garis welis. Jadi garis welis itu dikontrol oleh geologi. Nah, terus kita lihat pulau yang endemiknya, Sulawesi contohnya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat sebaran-sebaran binatang-binatang fauna-fauna yang Asiatik, mengikuti teran-teran Eurasia di sini. Sementara di sini, kalau kita lihat teran-teran Australian. Ini adalah binatang-binatang Australian. Nah, wilayah ini, yang diarsir ini, itu adalah wilayah Wallachia artinya. Nah, itu wilayah yang endemik. Karena kalau kita lihat sekarang, dari pulau-pulau saja sudah terpisah oleh laut dalam. Misalnya di sini. Ini dipisahkan oleh laut dalam. Ini laut dalam semua. Jadi dari Eurasia ada laut dalam Selat Makassar. Dari Papua ada laut dalam sekitar Weber dan lain-lain. Berarti ini daerah yang endemik. Daerah yang terisolasi. Itulah menyebabkan kenapa di wilayah-wilayah ini, sekitar 60 persen hewan itu adalah endemik. Jadi khas di daerah itu saja. Karena tidak bisa tersebar ke daerah lain, karena memang posisi geografisnya diselilingi oleh laut dalam. Ini contohnya. Anwa atau Babirusa. Yang berkembang endemik di sekitar daerah Wallachia. Mulai dari Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara di sini, sampai ke Halmahera sekitar itu. Nah, contoh yang lain. Daerah endemiknya Wallachia ditunjukkan oleh ini juga. Ini dari Barat ke Timur. Ini Bali, kemudian Lombok, Sumbawa, terus ini ada garis welis yang besar di sini, dan ini garis welis di sini. Dan antara Bali-Lombok, terus ini makin ke sini, daerah-daerah yang endemik. Nah, di sini di daerah Flores, itu ditemukan hewan-hewan dan posisi-fosisi yang endemik. Contohnya penemuan yang dua di sini, itu ditemukan Homo floreanciensis, dan di Lembah Soa, binatang-binatang gajah seperti Stegodon, yang endemik di sini ditemukan. Itu pun karena pengaruh palegeografi yang dikendalikan oleh geologi. Nah, di sana berlaku yang namanya hukum island biogeography. Jadi hewan-hewan yang besar akan mengalami pengerdilan, itu namanya dwarfism, seperti dari sini. Tapi hewan kecil akan mengalami peraksasaan, atau gigantism. Misalnya tikus ini jadi gede, gitu. Atau biawak ini jadi komodo di situnya. Nah, itu terjadi di daerah Flores. Karena kontrol geologi. Dari muka laut yang fluktuasi, kemudian juga dari laut-laut dalam sekitarnya, mengakibatkan ini terjadi semua. Contohnya ini, komodo. Komodo di sini, di pulau komodo di Flores, yang merupakan kemungkinan adalah gigantism dari biawak air di sini. Karena kondisi pulau di situ, berlakulah yang namanya teori island biogeography. Kemudian ini, kita menemukan juga pengerdilan, Homo floresiensis. Dari situ ditemukan di liang buah di sini. Ini adalah Homo floresiensis. Ini sekitar umurnya 50.000 atau 70.000 tahun. Jadi ini sebenarnya adalah pengerdilan dari Homo erectus. Kemungkinan. Karena Homo erectus yang kita temukan di sanggiran, itu masih sebesar kepala manusia seperti ini. Tapi begitu dia ke pulau Flores, dia kemudian mengalami dwarfism. Ini menghasilkan Homo floresiensis, kira-kira. Beberapa pendapat seperti itu, mengatakannya. Kemudian, masalah penghunian manusia sekarang. Sekarang bergerak ke manusia purba. Ini pun dikontrol juga oleh paleografi Indonesia saat itu. Area-area ininya. Coba kita lihat lebih detail lagi. Di sini nih. Di sana ini Homo erectus. Homo erectus yang bergerak mulai keluar dari Afrika di sini, kira-kira di sekitar 1,5 juta tahun. Karena Homo erectus pun, karena dia sudah erect, jadi dia sudah bisa berjalan tegak, dia pun mengalami migrasi. Nah, dalam teori manusia purba atau paleoantropologi, ada dua hal yang berlaku. Ada teori out of Afrika, semua datang dari Afrika, atau teori multi-regional, jadi setiap area itu mendatangkan sendirinya. Nah, sementara ini yang berlaku adalah teori out of Afrika. Jadi, dia keluar dari Afrika, termasuk yang di sanggiran, Homo erectus itu datangnya dari Afrika. Nah, tentu kondisi pulau-pulau kira-kira di Plistocene, di sekitar 2 juta tahun yang lalu, itu akan mengendalikan bagaimana si manusia-manusia purba ini datang. Wilayah Indonesia. Nah, akhirnya kita mendapatkan temuan-temuan itu di sekitar Bengawan Solo di sini. Di aliran Bengawan Solo yang dikendalikan juga oleh geologi, karena ini gunung-gunung api lau, gunung api modern, kira-kira sekitar 2 juta tahun yang lalu mulai ada. Nah, di sini lembah Solonya. Sungai Bengawan Solonya di sini. Nah, ditemukanlah di merah-merah ini, tempat-tempat yang ditemukan fosil-fosil manusia purba, atau hominid, bukan manusia purba, hominid, manusia hominid. Seperti dia Homo erectus contohnya. Nah, ini. Ini ditemukan di sanggiran, di beberapa tempat, ditemukan Homo erectus seperti begini. Masuk ke periode yang lebih lanjut kemudian, nah, ini adalah paleografi Indonesia di sini. Kita bisa lihatkan bagaimana posisi Sunda Land, seperti ini ya. Ini posisi Sunda Land pada saat muka laut turun, misalnya. Ini, terus kemudian sekarang kan kita udah jadi laut di sini semua sekarang. Ini Malaysia di sini. Nah, sebagian kita punya laut kan. Ada Laut Jawa, Selat Karimata, terus kita punya Selat Malaka di sini. Tapi, fluktuasi-fluktuasi muka laut ini, itu sudah mempengaruhi bagaimana manusia purba dulu datang ke sini. Ya, pada zaman Plistocene Atas. Jadi, kira-kira sudah beberapa ratus ribu tahun yang lalu, sudah datang ke sini. Baik yang aliran dari Taiwan ke sini, maupun aliran dari Asia, terus menyebar di wilayah Indonesia. Dan kita sekarang mendapatkan tempat-tempatnya gitu. Dan ini pun artinya dikendalikan oleh geologi, terutama oleh paleografi bagaimana migrasi si manusia purba ini. Contohnya di Mangkalihat. Ini adalah batu-batu gamping ya, yang menjadi pinacle ya, bentuk pinacle, karena dia sudah mengalami klasifikasi di daerah Mangkalihat. Itu kita, kenapa Mangkalihat terkenal? Karena di situ ditemukan banyak sekali bekas-bekas singgahan manusia purba yang pernah datang ke lokasi sana. Ini contohnya. Atau di sini juga ada. Kita melihat bekas-bekas tapak-tapak manusia purba di sini, misalnya ada gambar tangan di sini, terus kalau kita lihat, ini situs-situs persinggahan manusia-manusia purba zaman dulu, yang dikendalikan semuanya oleh sebaran batu gamping di sini. Nah ini batu gamping ini kan. Ini di Indonesia batu gamping semua nih. Yang warna hitam ini batu gamping sebarannya. Dan itu menjadi tempat singgahan manusia. Karena di periode ini manusia itu dia menghuni gua. Kalau Homo erectus dulu masih di area hutan terbuka kayak gitu. Tapi kalau sudah Homo sapiens, yang purbanya, versi yang purbanya, mereka menghuni gua-gua seperti ini. Jadi gua-gua seperti di Sang Pulirang, atau di Leang-Leang di Sulawesi seperti ini, atau di Gunung Sewo seperti ini, atau mungkin di Ayamaru di sini, di Papua, itu kuat pernah diduduki oleh manusia purba. Dan akhirnya temuan-temuan arkeologi pun menemukan bekas-bekas tinggalan-tinggalan manusia purba seperti cap-cap tangan ini. Itu juga kontrolnya geologi. Karena sebaran-sebaran batu gamping ini dikontrol oleh geologi. Jadi kawan-kawan geologi bisa menyumbang datanya kepada kawan-kawan dari arkeolog yang untuk berusaha menemukan hunian-hunian purba. Karena rata-rata mereka di periode ini, di Homo sapiens awal, mereka para penghuni gua. Nah ini yang temuan terakhir, itu ada di Garca. Garca itu ada gambar cadas. Ini cadas itu adalah gua, ini gambarnya itu ada di Gua Sang Pulirang. Dan ini umurnya paling tua. Sekitar 50 ribu tahun yang lalu. Nah ini di sini. Nah ini gambar-gambar tangan seperti ini bentuknya. Dan ini kan besar gitu. Temuan-temuan terakhir yang ada di Sang Pulirang seperti itu. Nah kawan-kawan bisa melihat bagaimana migrasi manusia purba dan huniannya itu juga ternyata dikontrol oleh geologi gitu. Nah memang perjalanannya pertama misalnya migrasi dipengaruhi oleh fluktuasi muka laut. Kemudian manusia itu menempati gua-gua gamping yang diinikan oleh manusia purba tinggal di situ. Nah itu bagaimana si geologi itu sudah mengontrol evolusi. Sejak dari marine fossil, sejak dari marine yang umurnya Permian sampai ke manusia-manusia yang sekarang gitu. Termasuk yang manusia yang sekarang termasuk kita ini gitu. Itu pun dikontrol bagaimana oleh geologi. Misalnya sumber daya air, kebencanaan gitu ya. Semua dikontrol oleh hal-hal itu. Baik. Nah sekarang saya akan tunjukkan bagaimana geologi itu mengontrol kendali atas sumber daya. Nah ini kita bisa lihat ya. Bagaimana platektonik ini mengontrol sumber daya. Ini kawan-kawan bisa melihat ya. Tadi platektonik seperti itu. Ini adalah lempeng benua di sini. Lempeng benua. Di sini adalah lempeng samudera. Ini satuan-satuan elemen tektoniknya. Ini adalah Min Oceanic Ridge. Ini adalah Akrisenewage, Melang. Ini Mahmati Ark-nya ya. Termasuk busur volkaniknya. Di sini cekungan foreign basin. Di sini kita punya swiveller spreading. Misalnya continental back up ya. Ada continental rift. Di sini ada hotspot-nya tinggi. Ini ada continental basin lagi. Ini ada bagian tengah dari benua ya. Atau kratonnya. Ini kemudian riftingnya gitu. Coba kawan-kawan lihat ininya. Sumber dayanya. Ini sumber daya-sumber daya yang ada by plate tectonic setting. Jadi artinya apa? Para geolog itu nggak acak gitu mencari sumber daya. Mulai dari, kalau mereka mau mencari chromium, platinum, atau hidrotermal sulfide yang berhubungan dengan copper dan zinc di mana? Di Mid Oceanic Ridge. Bisa nggak kita mencari Mid Oceanic Ridge yang sekarang ada? Yang sekarang at present time adanya di bawah Laut Banda. Geolog itu mencari Mid Oceanic Ridge Purba. Ada nggak? Tentu saja ada. Artinya kita mencari daerah-daerah bekas-bekas oceanic yang tertutup. Karena collision of Tehran. Nah, tadi saya sudah tunjukkan rekonstruksinya kan. Cari dari tempat itu. Kita akan menemukan chromium atau platinum. Contoh yang paling detail itu contohnya adalah East Sulawesi Oviolet Belt. Esob. Itu merupakan jalur Oviolet atau oceanic rast yang termasuk yang paling luas. Di dunia ya. Atau di Indonesia sudah jelas paling luas. Kita kan punya nickel dan chromium di sana. Juga besi kan. Nah, itu berhubungan dengan ini. Tapi yang perubahannya. Mereka kan di situ sudah collision sejak kira-kira dari Myocleo gitu. Udah jadi tersingkap di sana. Jadi kita punya oceanic rast yang paling luas tersebar itu ya itu. Adanya di East Sulawesi Oviolet Belt. Terus melang. Melang bisa dihubungkan dengan copper, zinc, nickel, dan chromium. Ada lagi juga di East Sulawesi gitu. Silatuh pun melang di situ. Nah, mungkin dia membawa sedimen-sedimen ini juga. Kita kan belum mencari sampai sejauh itu. Terus mahmatik art. Mahmatik art sudah terkenal. Menjadi jalur hidroterm dan vendiposits. Ada gold, ada silver. Di situ ya. Ada kontak metamorfism yang bisa menghasilkan logam dasar. Base metal di sini. Ada copper, ada lead, ada zinc. Ada silver, ada iron. Ada tungsten, molybdenum. Semua di situ. Foreign Basin. Atau yang kita kenal sebagai backup basin sekarang. Itu sudah jelas cengkungan-cengkungan yang paling produktif itu menghasilkan minyak. Makanya minyak semua ada di sini. Dan juga batu bara. Contohnya apa? Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan, Jawa Barat. Itu semua duduk di sini. Jawa Timur duduk di foreign basin di sini. Continental Rift Hotspot. Kita belum mencari. Tapi ini asosiasi mineralnya ada gitu. Terus ini juga sama. Ada basin lagi di sini, di tengah-tengah. Kalau ada basin, pasti berhubungan dengan oil, gas, coal, hidrotermal misalnya juga ada, dan seterusnya. Banyak. Ini juga Rift Continental Margin. Ini adanya di bagian timur Indonesia. Di sini ada sedimentary. Ada oil, gas, coal juga. Terus misalnya kalau untuk pre-cambrian ada BIF, Banded Iron Formation. Kayak di situ. Nah, dengan memahami Indonesia sebagai plat tectonic setting, artinya kita bisa mematahkan di mana sumber daya-sumber daya kita, kita ingin cari. Baik yang berhubungan dengan mineral, semuapun berhubungan dengan energi, yaitu coal dan oil or gas. Nggak ngacak nyarinya. Nggak random nyarinya. Tapi kita dengan sains. Tentu ada risikonya juga, karena nggak semua pekerjaan eksplorasi itu berhasil. Tetapi kita punya art and science-nya untuk pencarian itu. Dan itu pun dikontrol oleh geologi. Nah, ini contohnya. Ini peta metalogeni Indonesia. Jadi, peta bagaimana kejadian minerals. Kalau kawan-kawan lihat dengan detail nanti gambarnya itu, itu adalah ada di sini, lokasinya. Ada di area-area ini. Nah, ini kalau didetailkan. Kalau saya buka di sini, legendnya itu semua sebaran mineralnya ada di sini semua. Baik untuk logam mulia, logam tanah jarang, rare earth minerals, terus logam dasar di situ ada semua, dan juga logam-logam besi. Tentu ini pun dikontrol oleh plate tectonic. Dikontrol oleh plate tectonic seperti begini. Nah, terus ini jalur terkenal. Ini jalur terkenal mineralisasi emas misalnya. Seperti ini modelnya ya. Terjadi di sini. Dan ini pun kita sudah lihat gitu. Sebaran-sebaran deposit-deposit mineral seperti ini. Mulai dari Cikotok, Gunung Pongkor, sampai ke Batu Hijau di sini, sampai ke Freeport ya. Atau beberapa yang terkenal ke Lian, misalnya di Kalimantan, atau yang di Sulawesi. Ini semua ada kontrol dari tectonic. Karena ini jalur mematik kan? Jalur mematik. Dan ini berhubungan dengan hidrotermal. Si type of mineralisasi emasnya. Nah, ini emas juga ya. Ditunjukkan ini daerah-daerah sebaran emasnya. Kalau kalian lihat, ini kan mengikuti kontrol dari mahmatik. Jalur-jalur mahmatik di sini kan? Baik yang at present time dan sarang, maupun yang purba, yang zaman dulu. Yang bekasnya collision. Nah, intrusi-intrusi mahmatik di Kalimantan, misalnya dia mengikuti daerah-daerah bekas collision-nya di sini. Begitupun yang di sini. Ini kan bekas collision kan? Termasuk yang di Edsburg dan Graysburg di Freeport pun, itu adalah biji emas dan tembaga yang mengikuti bekasnya daerah collision di situnya. Nah, ini contoh tambang batu hijau ya. Tambang batu hijau di salah satu tambang terbesar di Indonesia yang nomor dua. Gold and Copper ya, sesudah ini. Sesudah Freeport ya, itu lokasinya di sini. Dan merupakan intrusi yang muda dari sini. Jadi ini hidrotermal ya, intrusi yang berhubungan dengan intrusi dari Bliocene. Ya, terhadap volkanik. Ada volkanik, kemudian di intrusi lagi. Intan. Ini tambang intan. Tambang intan di mana? Di Kalimantan ya. Masih misteri, karena ini merupakan sekundernya. Tapi kemungkinan primer itu berhubungan dengan bekasnya collision. Karena yang namanya intan primer itu biasanya didapatkan dari Creighton. Contohnya di Afrika. Di Afrika, di Australia, di Kanada, itu kan kaya kan intan. Dan itu semuanya berhubungan dengan Creighton. Jadi bagian-bagian paling tua dari benua. Nah, di Kalimantan itu, kita punya bagian itu. Yang dulunya pecah dari West Australia. Misalnya Paternoster dan Swanner. Nah, itu sebenarnya adalah bagian segmen-segmen teran dari Creighton. Nah, ternyata mereka masih membawa intan. Kemudian mereka collided. Nah, terus akhirnya dia menjadi sekundernya. Sesudah di Erosi. Nah, sekundernya ini satu-satunya didapatkan di Martafura. Sampai sekarang kita belum berhasil menemukan yang primernya di mana. Tapi kita bisa mencari intan primer dengan pendekatan teran tektonik. Kita bisa detailkan diskusi soal itu nantinya. Nah, ini masih didulang ya. Jadi, di sini secara tradisional, secara tradisional waktu itu menggunakan peralatan tradisional, tapi juga masih dicari secara didulang begitu. Jadi, digoyang-goyang dicari seperti kita melakukan stream sedimen ya pada saat mengambil mineral. Nah, ini sebagian intannya ketemu di sini. Karena ini kan orangnya sudah pengalaman belasan atau puluhan tahun gitu. Akhirnya bisa membedakan mana kaca-kaca dari Oars gitu dan mana-mana yang merupakan intan. Ini diambil dan taruh di tisu. Oke, itu. Nah, sekarang cekungan. Kita punya banyak cekungan gitu. Cekungan-cekungan ini. Dan ini kalau kawan-kawan lihat, ini adalah bi-tektonik. Jadi, ini sebenarnya besin-besin ini dikategorikan dengan tektonik type-nya. Ada kira-kira 15 di sini ya kan. Misalnya di sini, ada yang warna hijau tua itu adalah inter-kretonic. Terus, yang warna hijau muda adalah passive margin. Atau yang warna ini kuning aberted thrift. Artinya rifting yang tidak lanjut menjadi sea floor spreading. Terus, yang warna merah ini adalah back-up basin. Sementara yang warna birunya ini adalah four-up basin gitu. Four-up basin. Yang tengah-tengahnya intra-ark. Nah, ini adalah posisi tektonik. Ya, posisi tektonik. Dan setiap basin itu punya keunikan gitu. Jadi, yang namanya petroleum system dari setiap basin, itu akan dikendalikan oleh... Menempatkan basin-basin kita atas setting tektonik, kita bisa mengetahui dengan lebih baik bagaimana tipe-tipe basin kita. Misalnya kita diminta melakukan eksplorasi di sini nih. Di daerah cekungan Melawi dan Ketungau di sini. Kalau kita lihat ini cekungan foreign basin. Tapi ini dibentuk mungkin oleh strike slip di sini. Jadi ini mirip-mirip full apart gitu. Jadi kalau kawan-kawan eksplorasi ini akan tahu. Pertama, tipe tektoniknya apa. Terus kedua, bagaimana originnya. Dan nanti, tipe tektonik dan origin itu akan berpengaruh terhadap petroleum system element dan proses yang akan terjadi. Misalnya gini juga sama. Misalnya kita diminta mengeksplorasi daerah Banyumas. Ini daerah Banyumas di sini. Saat ini dia menjadi intra-ark basin. Jadi basin yang terjadi di sekitar intra-ark. Karena ini intra-ark basin di sini. Tetapi itu mungkin posisi sekarang. Posisi sebelumnya bisa berbeda. Ini kan posisi sekarang gitu. Besin-besin ini. Sementara basin-besin kita itu banyak yang namanya polyhistory basin. Jadi dia basin itu bisa berpindah tipe tektonik dari waktu ke waktu. Misalnya ini. Back-ark basin di sini. Itu adalah posisi sekarang sesudah pegunungan bukit barisan terangkat. Makanya dia posisinya back-ark. Tapi sebelum ada barisan terangkat, itu bukan back-ark. Mungkin saya sebut sebagai foreign basin atau rifted basin. Nah itu akan berbeda karakter basin itu dibandingkan dengan posisi tektonik yang terakhir. Jadi kita harus memahami posisi tektonik dari setiap waktu. Supaya kita bisa melakukan eksplorasi petroleum di setiap basin itu dengan lebih baik. Nah ini jalur. Ini jalur yang di-shading ini ya. Jalur yang proven and prospective. Yang ini proven. Yang warna gelap ini proven. Jadi di sini lapangan-lapangan migas kita nih. Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Natuna Barat, Natuna Timur, Jawa Barat, Jawa Timur ya. Barito, Kutai, Tarakan. Kemudian ada di Sulawesi bagian timur, di selatan sedikit di sini, ada di Kepala Burung. Nah tetapi area prospektif itu besar gitu. Bisa ada di sini. Yang warnanya shading ini ya. Bisa di Laut Jawa di sini. Bisa di Laut Dalam Selat Makassar. Bisa di Gorontalo di sini. Bisa di Busur Banda. Atau di Papua. Nah kalau kawan-kawan periksa dengan lebih baik, ini semua mengikuti tektonik. Jalur-jalur ini. Jalur-jalur ini mengikuti tektonik. Begitupun dengan pembagian besin di sini. Nah atau pulau-pulau ini. Nah ini lapangan-lapangan yang sudah ada. Lapangan-lapangan yang sudah ditemukan di Indonesia yang kita lihat tadi posisinya mengikuti cekungan. Cekungannya ini. Nah ini contohnya. Sebagai contoh ya, ini anjungan produksi minyak di lepas pantai utara Jawa Barat. Nggak-nggak jauh dari garis pantainya. Kita masih bisa melihat ombaknya di sini. Jadi ini dekat sekali gitu. Dengan Pantura. Itu contoh kekayaan Jawa Barat bagian utara. Atau mungkin yang lebih tua lagi, Wonocolo di sini. Ini lapangan Wonocolo. Kita masih bisa melihat trik-rik yang tuanya, yang hanya dibangun dari bambu gitu ya. Atau kayu di sini. Ini sekarang jadi daerah wisata. Wisata lapangan tua, Wonocolo. Karena ini sudah lebih dari 100 tahun berproduksi minyaknya. Kita masih bisa menemukan minyak-minyak seperti ini. Ini masih memproduksi minyak. Geologi yang mengendalikannya, sebarannya. Nah, kita punya besin-besin seperti ini. Dan besin-besin ini kalau kawan-kawan-kawan lihat, mengikuti setting tectonic area-area kita. Yang merah itu yang producing. Jadi produksi minyak dan gas kita saat ini datangnya dari yang merah-merah ini. Sementara yang warna hijau sudah di bor, tapi belum, sudah ada discovery, tapi belum berproduksi karena masih harus dikembangkan atau dieksplorasi lebih lanjut. Sementara yang orange, itu yang sudah di bor, tapi belum menemukan. Bukan berarti nggak ada minyaknya. Kita belum menemukan posisi yang pas saja gitu untuk melakukan pengeboran. Sementara yang kuning adalah yang belum dilakukan pengeboran. Nah, kalau kita terapkan peta tectonic kita ke sini, ini semua dikendalikan oleh tectonic. ya, sebaran-sebaran si besin-besin kita ini. Dan satigrafi di dalamnya. Tadi kita sudah bahas satigrafi masing-masingnya ya. Tapi, dan itu pun luas gitu ya. Kita nggak hanya main di tersier, tapi juga bisa main masuk ke pra-tersier. Nah, terus ini batubara. Ini batubara. Batubara lebih kurang mengikuti cekungan-cekungan sedimen. Karena kan ada di tempat yang sama gitu. Ini cekungan sedimen di, yang warnanya kuning itu yang lebih ke paleogen. Yang merah itu yang terbalik saya. Ini yang neogen dan paleogen bedanya gitu. Antara yang merah dan coklat ini. Paleogen dan neogen. Nah, terus ini area-area yang terukur gitu. Sementara ini yang hijau ini yang gambut semuanya. Jadi, batubara kita ada di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera, Kalimantan. Terutama di Kalimantan bagian timur. Di Jawa juga ada. Yang paleogennya terutama ya. Terus di Solusi Selatan. Terus di Kepala Burung ya. Sebagian di Papua dan juga di Seram gitu. Jadi cukup kayak. Karena ini kita juga mengikuti proses sedimentasi di dalam cekungan-cekungan migas. Jadi, si batubara ini pun ada di posisi-posisi ini gitu. Jadi, pada saat kita mengeksplore migas di sini, juga mengeksplore batubara. Karena memang di posisi yang sama. Bahkan kadang-kadang si batubara menggunakan oil atau gasnya. Nah, ini contoh lapangan batubara Warukin ya di Miosen, di Pegundungan Meratus. Di lokasi ini. Ini bekas tambangnya. Yang sudah kosong, kemudian direhabilitasi ya. Sekarang jadi danau gitu. Geotermal. Ini geotermal, jelas geotermal itu akan mengikuti kan. Geotermal mengikuti jalur-jalur vulkanik ya. Dan ini jalur-jalur vulkanik. Jalur-jalur vulkanik kita yang kuarter ya. Baik dari tipe gunung A atau tipe B ya biasanya ya. Tipe gunung A dan B itu adalah jalur-jalur vulkanik yang bisa menghasilkan geotermal. Jadi, sebaran geotermal, baik yang sudah producing, yang warna biru ini, atau yang bisa diexploitable, yang warna kuning ini, itu mengikuti jalur-jalur vulkanik. Baik sampai ke Sulawesi, sampai ke arah sini gitu. Ini masih jalur-jalur vulkanik. Ada yang mengikuti jalur sesar seperti di area ini, tapi belum ada yang dikembangkan. Yang mengikuti jalur sesar. Kebanyakan mengikuti jalur-jalur vulkanik. Dan Indonesia merupakan salah satu negara paling besar potensinya untuk tanas bumi ya. Kan di dunia itu pernah diperhitungkan, kita kira sekitar 40 ribu megawatt elektrik kan untuk geotermal itu. Nah, Indonesia menyimpan lebih dari setengahnya. 22 ribu megawatt. Tetapi yang dikembangkan baru sekitar 2 ribu megawatt. Jadi baru sekitar 10 persen nih. Jadi tantangan ke depannya itu adalah untuk pengembangan, bukan untuk eksplorasinya. Eksplorasi ke depannya itu masih, development ke depannya masih luas. Tapi kita nggak kurang gitu ya. Untuk energi geotermal itu banyak. Nah, ini contoh ekspresi geotermal ya. Di sebelah barat gunung Patuha ya. Ini dalam bentuk fumarol kan. Fumarol yang panas, yang keluar dari bumi yang menunjukkan manifestasi geotermal. Baik, sekarang kendali atas kebencanaan. Nah, kita tahu juga gitu. Karena teknik lempeng juga, posisi Indonesia di sini. Maka kita merupakan area-area yang memang penuh dengan epicentrum kegempaan. Titik-titik merah ini merupakan gempa dangkal. Sementara yang hijau itu gempa menengah. 100 sampai 300 kilometer. Kedalamannya, sementara yang warna biru itu adalah yang dalam. Lebih dari 300 kilometer. Yang berbahaya kan sebenarnya yang warna merah-merah ini. Yang warna-warna merah ini karena dia dekat dengan permukaan, dekat dengan hunian manusia. Jadi bisa menyebabkan kegempaan. Dan itu sudah terjadi ya. Kita sudah biasa terjadi. Yang penting adalah memang kita harus meyakini, bukan meyakini, mengakui bahwa we are living and sleeping with earthquakes. Jadi artinya kita harus selalu siap. yang tinggal di Bandung, seperti saya tinggal di Bogor, apalagi di Jogja, di Padang, itu kan dekat-dekat dengan kegempaan. Di Sulawesi Barat, area-area yang memang dekat dengan kegempaan. Jadi kita harus tahu bagaimana kita mengevakuasi. Mengevakuasi diri pada saat kegempaan, dan juga kita harus sudah menyiapkan rumah kita bagaimana kalau gempa terjadi. Misalnya kita jangan menaruh barang-barang berat di atas lemari, kayak gitu ya. Jangan menggantung gambar-gambar berat di atas tembok, misalnya seperti itu. Terus kita harus tahu bagaimana mengevakuasi diri pada saat gempa. Dan itu pun disampaikan juga ke sesama penghuni rumah kita. Terus membangun rumah di daerah kegempaan, ya harus mengikuti kode earthquakes. Kode earthquakes seperti yang terjadi di Jepang kemarin, kan ada gempa besar tuh, 7,2. Tapi kan sedikit kerusakan, karena emang mereka sudah sangat mengantisipasi bagaimana membangun gedung yang tidak mudah rusak, gitu oleh kegempaan. Itu kegempaan yang sekonyong-konyong bisa terjadi kapan saja, itu juga dikendalikan oleh pretektonik. Terus ini gunung api. Kalau gunung api kita lebih mudah melihatnya ya, karena emang prosesnya berangsur ya, sehingga bisa dikategorikan dari normal, normal ke waspada gitu ya, waspada ke siaga, siaga ke awas. Misalnya seperti siaga, terus waspada, terus awas gitu. Jadi artinya kelas-kelas itu bisa kita lihat dan kita bisa evakuasi lebih cepat dibandingkan kegempaan, gitu ya. Seperti ini. Ini pun dikendalikan oleh kontrol tektonik. Karena emang posisinya, tadi kita sudah lihat ya, posisinya ya selalu dipinget-pinget lempeng, seperti ini. Nah ini, kalau dalam bentuk gambaran tiga dimensinya, kira-kira seperti ini. Kita punya lempeng samudera Hindia yang menyusup ke bawah Jawa, gitu kan. Terus di kedalaman 100-200 km, seperti yang kita sudah lihat, dia menghasilkan partial melting magma yang akan naik, terus dia menghasilkan jadi gunung api di permukaan. Nah sementara area ini pun dalam stres yang saling kompresif. Nah suatu waktu batuan ini akan failure, tidak tahan lagi, lalu dia akan pecah dan menyebabkan kegempaan di lokasi-lokasi ini. Jadi sudah tahu lah kita bagaimana area kegempaan itu, dan ini sudah dicirikan oleh beberapa gempa yang sudah terjadi. Termasuk gempa yang paling besar yang pernah terjadi di Indonesia ya, 9,1 kira-kira ya, 9,1 magnitude ya, paling besar yang pernah terjadi di Aceh itu, terus beberapa yang besar-besar di Sumatera, di Jawa di sini juga ya, mitigasinya juga harus diwaspadai, walaupun tidak akan sebesar seperti di Sumatera, terus di Sulawesi misalnya, gempa-gempaan yang berhubungan dengan tektonik juga dengan struktur. Misalnya dengan sesar-sesar naik yang terjadi di daerah Majene, misalnya. Memuju Majene kan itu banyak voltrasbel kan, sampai ke permukaan, bahkan sampai ke dasar lautnya. Artinya memang daerah-daerah kegempaan yang berhubungan dengan sesar naik. Nah ini beberapa gambar, contohnya ya, yang pernah terjadi kegempaan ini di Jogja waktu di tahun 2006 ya, 6,2 magnitude, tapi juga korbannya banyak, karena mungkin bangunannya saat itu nggak terlalu siap untuk ada kegempaan. Ini erupsi Gunung Kelut, Gunung Kelut, otomatis kalau ini kan korbannya nggak terlalu banyak biasanya, karena mereka bisa dievakuasikan lebih cepat dibandingkan kegempaan yang seperti ini. Ini kan juga pagi-pagi, orang belum siap-siap, terus runtuh rumahnya. Banyak korban ya, sampai 6 ribuan lebih. Begitulah kalau kegempaan. Nah kalau yang ini, Gunung Kelut ya, bisa diprediksi, pos-posnya juga ada. Kan kalau pos kegempaan nggak ada, paling pengukuran yang ada kan. Tapi kan yang mengamati gempa kapan kan nggak ada gitu. Paling yang pos Gunung Api bisa melihat, oh ini gunungnya lagi aktif nih. Karena mungkin kegempaannya banyak, mah-mah bergerak makin penuh ke atas, dan suatu waktu dia bisa menyebabkan letusan vulkanik. Nah ini tsunami ya, tsunami Aceh yang korbannya paling banyak, lebih dari 200 ribu orang. Ini juga kegempaan dan nggak menyangka juga gitu. Nggak menyangka sampai ada tsunaminya besar seperti ini. Saya beberapa tahun lalu juga pernah dua kali ke Aceh untuk bertanya atau wawancara ke korban-korban yang selamat. Ceritanya juga menarik gitu ya, walaupun seram juga gitu mendengarnya. Karena kegempanya itu disana sampai 10 menit. 9 menit tepatnya. Bayangkan 9 menit gempa dengan kekuatan 9,1. Nggak ada yang bisa berdiri satupun ya dengan kegempaan seperti begitu. 9,1 berlangsung selama 9 menit. Karena rapture-nya besar. Jadi selama rapture-nya itu, karena rapture-nya itu mulai dari atas sampai ke andaman. rapture itu rusak atau retak belahnya itu di bawahnya itu sampai panjang sekitar 2000 km dan itu ditempuh dalam 9 menit gitu. Jadi selama 9 menit itulah penduduk-penduduk di sekitar Sumatera Utara itu mengalami kegembaan. Jadi nggak ada yang bisa berdiri gitu ya. Semua langsung duduk-duduk-duduk lagi. Begitu berdiri, duduk lagi. Begitu berdiri, duduk lagi. Jatuh lagi terus. Pusing dan lain-lain. Terus nggak lama kemudian datanglah tsunami gitu. Jadi itu, sehingga perubahannya luar biasa besar. Nah terus, kita juga sudah tahu ya, karena kegempaan sekarang ada Pusgen ya, Pusat Gempa Nasional itu di bawah PUPR, kementeriannya. Nah itu sudah memitigasi kan di mana area-area kegempaan yang besar gitu. Yang besar yang warna gelap ini kan. Yang kecil-kecil yang warna biru. Jadi kalau yang aman-aman ya di Sumatera Timur di sini, di Bangka Belitung, di Kalimantan Barat di sini ya. Kalimantan bagian timur, bagian baratnya di sini. Terus Kokoa Selatan. Sisanya ya daerah gempa semua gitu, kebanyakan. Terutama di baratnya Sumatera, di selatan Jawa di sini. Ada beberapa pelintasan di Sulawesi, termasuk Majeni Mamuju juga hitam warnanya di sini. Terus Palukoro, karena ini kita punya sesar Palukoro Matano ya, lawan Nopo di sini. Terus bagian utara dari kepala burung, bagian tengah. Nah, korban kita bisa lihat di sini. Di sini berapa banyak orang yang tinggal gitu kan. Itu bisa dihitung kan. Berapa banyak yang tinggal, di sini berapa banyak. Di sini berapa banyak, di sini berapa banyak gitu. Walaupun ini hitam gelap, ini sedikit sekali orangnya. Ataupun di sini kan. Jadi mungkin ini nggak jadi bencana. Ya, walaupun gempa besar terjadi gitu. Di permukaan misalnya ada gempa 7,2 misalnya di sini. Tapi itu kan di tengah-tengah pegunungan. Tidak ada orang di sana. Ya itu proses geologi saja gitu. Tapi 7,2 terjadi di sini misalnya, itu lain cerita. Nah, ini daerah tsunami. Daerah-daerah yang kemungkinan kalau ada tsunami akan mengalami penggenangan di sini. Yang warna merah itu tinggi, ada di pantai barat Sumatera, selatan Jawa ada juga beberapa di sini ya. Tidak seluruhnya tinggi. Karena yang sedang juga ada di sini. Terus kita lihat, jadi yang merah-merah itu yang ansaman tsunaminya tinggi gitu di situ. Yang warna kuning sedang, sementara yang rendah itu hijau. Ya adanya memang di sekitar sini kan. Di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, itu relatif sedang. Terus pantai selatan Kalimantan dan barat. Kan ini memang sekeliling Sundaland ini kan. Sementara kan yang lain-lainnya ini di laut-laut dalam. Kalau ada kegempaan ya dia akan mengalami tsunami yang lumayan. Kalau gempanya di laut. Baik. Terakhir ini kendali atas warisan geologi. Seperti yang saya bilang tadi, kita di 10 tahun terakhir ini juga minat terhadap wisata-wisata petualangan. Itu sudah berkembang. Dan khususnya dalam hal ini tempat-tempat yang bernuansa geologi. Hal itu disebabkan karena kita punya warisan geologi yang berkembang di area-area tertentu. Kementerian ASDM pun sudah mengetahui itu. Termasuk Geologi Unpad juga banyak aktif di situ dengan mengadakan pusat riset. pusat riset untuk geopark misalnya ya. Nah di sini sudah dipetakan ada 110 potensi warisan geologi Nusantara. Artinya apa? Di area-area ini tersingkap warisan geologi. Warisan geologi gitu. Di sini area-area warisan geologi akan tersingkap dan akan menjadi tempat buat baik-baik orang awam, para pengunjung wisatawan, maupun para geologis ya, untuk belajar gitu. Karena warisan geologi itu juga bisa jadi tempat untuk belajar para geologis. Kan objeknya di lapangan gitu. Justru itu laboratorium pertama para geologis. Kenapa misalnya para mahasiswa diajak ke Karangsambung, ke Ciletuh, ke tempat-tempat yang singkapannya bagus. Karena itu untuk belajar gitu. Para mahasiswanya belajar. Terus para ahlinya penelitian juga di tempat-tempat warisan geologi. Nah ini sudah terpetakan 110. Artinya terpetakan itu sudah terbukukan lah ya. Sudah ada dokumen-dokumen lebih lengkap gitu. Tentu jauh lebih banyak lagi gitu yang belum terpetakan. Tapi ini yang sudah terpetakan ada 110 gitu. Pembagiannya. Ya bisa nanti bisa dilihat lebih detail satu per satu. Nah, pemerintah juga kemudian sudah menyambut baik gitu masalah-masalah ini dengan mengadakan regulasi-regulasi yang terkait. Misalnya ada peraturan tentang geopak, itu ada bahkan itu perpres ya, peraturan presiden. Kalau untuk warisan geologi itu permen. Peraturan menteri di sini. Nah ini contohnya. Dikeluarkan tahun 2020 nomor satu gitu ya. Nah di sini bisa definisikan keragaman geologi apa sih? Keragaman geologi adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam. Nah ini ya. Yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan kekayaan penyebaran dan keadaannya yang dapat mengwakili proses evolusi geologi daerah tersebut. Nah pasti saya sudah bercerita bagaimana kompleksitas kerumitan geologi di Indonesia itu. Nah tentu itu akan menyebabkan keragaman geologi yang tinggi. Nah nanti tempatnya itu hal-hal keragaman geologi itu akan menjadi warisan geologi. Kita tahu tentu ya bagaimana proses geologi itu terjadi ya. Butuh waktu jutaan tahun. Begitupun penyingkapannya gitu. Itu nggak akan terjadi lagi. Misalnya rusak ditambang atau dihuni atau dihilangkan gitu ya. Ya akan hilang warisan itu. Nggak akan terulang lagi. Karena kita tahu berapa lama itu terjadinya dan berapa sulit untuk terbentuknya gitu. Jadi warisan geologi adalah keragaman geologi, geodiversity yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan. Warisan yang pastinya berharga gitu ya. Karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang kena nilai imimihnya tinggi, langka, unik, dan indah sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian. Nah itulah warisan geologi. Nah tentu para kawan-kawan dan para mahasiswa di geologi itu harus sangat memperhatikan yang namanya warisan geologi. Jadi walaupun kawan-kawan tidak bergerak di warisan geologi atau keragaman geologi, sebenarnya yang dihadapi sehari-hari itu ya warisan geologi gitu. Nah kemudian situsnya. Kalau situsnya adalah tempatnya, objeknya sendiri. Itu adalah geosight-nya, situs warisan geologi. Itu adalah objek warisan geologi dengan ciri khas tertentu, baik individual, jadi satu-satu maupun sekelompok multi-objek yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah. Nah justru yang harus jagarnya itu adalah si geosight-nya. Dan itu nggak gampang. Kalau sudah tumpang ini dengan kepentingan lain, kita nggak bisa apa-apa. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada satu area dibeli oleh satu perusahaan, tambang. Terus si perusahaan itu nambang. Apa kita boleh melarang? Nggak boleh. Misalnya kita bilang, oh itu warisan geologi, Pak. Nggak boleh ditambang. Siapa yang peduli? Mereka butuh tambangnya. Pencagaran gil-gil itu harus dibeli areanya. Nggak bisa hanya dengan regulasi. Atau mereka sudah punya izin nambang di situ. Artinya apa? Artinya kan boleh aja nambang di situ kan? Hilang ya hilang sekaligus dan tidak pernah terjadi lagi. Jadi yang namanya geosight itu menurut pengalaman saya kalau mau dicagar harus dibeli areanya. Tidak bisa hanya dengan regulasi. Nah ini contohnya beberapa. Bisa dari fosil, bisa dari bentang alam kayak gini ya, kawah misalnya di sini, geohistori, geomorfologi yang bagus, bentang alam yang bagus, binarologi, batuan-batuan yang unik, efek-efek geothermal seperti begini, misalnya, atau struktur bentuk kayak gitu, itu semua adalah warisan geologi. Tentu kawan-kawan sudah sangat terbiasa dengan warisan geologi karena kita melihat singkapan-singkapan batuan di lapangan. Nah, saya berikut ini sampai nanti akhir, slide terakhir akan menunjukkan beberapa foto. Beberapa foto, hasil terutama hasil kegiatan kami di Geotrack Indonesia untuk mengunjungi geosight-geosight yang terkenal. Nah, baik yang sudah terpetakan maupun belum. Nah, ini adalah anak Krakatau. Anak Krakatau dan kami melihat pernah sangat begitu dekat dengan letusannya yaitu di bulan Juli 2018 saat waktu itu Krakatau masih bagus sebagai gunung ya, belum hilang. belum hilang kemudian menimbulkan tsunami. Karena itu Desember 2018. Kami Juli ke sana dan masih boleh mendekati di jarak satu kilometer dari pusat erupsinya. Jadi, batas-batas terakhir itu di hutan ini. Karena kebanyakan si erupsinya itu larinya ke sebelah sana, ke sebelah barat dayanya. Ini sebelah timur lautnya. Ini batasnya hutan. Tapi sekarang hutan ini sudah tidak ada. Karena erupsi-erupsinya itu kemudian menerus terus sampai ke bulan Desember. Akhirnya habis semua hutan-hutan ini. Jadi sekarang di Krakatau itu gersang sekarang sekali. Dia kembali ke bentuk yang awal di 1883 kira-kira. Tapi kami bisa melihat lebih dekat. Bahkan waktu itu saya dan kawan-kawan itu menginap. Menginap di kakinya ya, di pulau anak Krakatau di dekat pantainya. Masih boleh itu waktu itu, bulan Juli. Terus paginya melihat erupsi yang seperti ini dan terus menerus erupsi-erupsi dari Krakatau saat itu. Jadi punya keasikan sendiri tidur sementara ada letusan terus menerus sepanjang malam gitu. Itu punya sensasi tersendiri. Nah, kalau ini Lava Bantal Ciletuh. Lava Bantal Ciletuh di sini ini juga dulu tempat skripsi saya ya jaman-jaman dulu tahun-tahun 88 saya melakukan skripsi di sini. Ini adalah Lava Bantal Ciletuh. Jadi ini merupakan suatu lava yang keluar di laut dalam. Basaltik sehingga dia membentuk membantal. Itu kan kita nggak bisa melihat bentuknya sekarang. Mungkin yang ada sekarang adanya di Laut Banda. Di Laut Banda di dalam di kedalaman tertentu itu bisa ngebentuk jadi bantal karena tekanan air yang besar. Nah, kita punya singkapannya gitu. Punya singkapannya umurnya sekarang menurut beberapa kawan peneliti itu umurnya ternyata bahkan paleogen gitu ya bukan praterseer gitu. Nah, ini Lava Bantal gitu. Menarik gitu untuk melihatnya. Dulu ini pasti dari kedalaman di bawah 5.000 meter. sekarang ada tersingkap di Ciletuh. Nah, ini kan warisan geologi. Karena kita nggak punya yang lain lagi bentuknya gitu. Ada satu lagi misalnya di Karang Sambung ada di Karaklong ada di Sulawesi. Ada beberapa tempat di mana bekas-bekas kompleks subduksi kita punya Lava Bantalnya. Nah, ini di Cimarindung. Air terjun Cimarindung dan ini menunjukkan aktivitas gunung api purba. Karena ini tuf. Ini semua tuf ini. Tuf yang bercampur dengan pasir. Jadi ini bekas-bekas submarine volcanic. Samerian volcanic dan keluar di kira-kira ini Jampang volcanic sekitar umur-umur Oligosen 20 juta tahun yang lalu. Formasi Cikarang. Ini tuh semua lapisan-lapisannya. Dan kemudian dia keangkat jadi plateau. Plato Jampang kemudian dialiri sungai. Nah, sungainya terjun di beberapa tempat. Ini air terjun yang paling dekat dengan laut. Cimarindung. Di Ciletuh. Itu terkenal juga. Batu Gamping. Batu Gamping di Cijulang, Ciamis. Nah, ini yang dikenal sebagai Green Canyon. Ya, karena emang ini kita punya canyon, lembah sungai ya. Banyak pohon-pohonnya dan daunan sehingga dia green, hijau. Tapi yang penting buat para geolog adalah batu gampingnya di sini. Kalau belajar batu gamping di sini menyenangkan sekali ya. Kita sambil bisa belajar di sini sambil body rafting. Jadi ini namanya body rafting. Jadi kita menghanyutkan diri. Kita menghanyutkan diri dengan menggunakan berbagai peralatan untuk safety ya. Termasuk dengan pelampung. Jadi kita ngambang aja gitu. Ngalir aja mengikuti arus air. Sambil belajar, kita stop di beberapa tempat mempelajari gamping-gampingnya. Ini gamping luar biasa bagus ya. Dan sepanjang satu kilometer kita menyusuri sungai ini dengan cara menghanyutkan diri gitu. Kita bisa melihat berbagai ornamen-ornamen gamping. Tentu ini warisan geologi tersendiri karena jarang kan yang seperti begini. Nah, ini di Jogja ya. Di selatan Patuk ya. Di daerah Monosari. Ini tumpukan-tumpukan Tuf. Tuf yang dikenal sebagai Tufnya Semilir. Gunung Semilir. Dan ini gunung api purba yang luar biasa besar. Mungkin sekelas Toba. Karena kita bisa lihat ini Toba Tufnya itu tebal sekali ke sini. Kalau kita lihat di sini ini masih epiklastik. Jadi masih bercampur dengan pasir, dengan lempung gitu ya. Tapi ini udah piroklastik semua. Udah Tuf dan ini tebal sekali gitu. Jadi kita bisa ceritakan yang namanya periode tektonik eh periode volcanism antara yang ini dengan ini berbeda gitu. Dan ini besar sekali letusannya. Dan luas areanya. Ya pernah direkonstruksi oleh beberapa peneliti dari Inggris. Helen Smith yaitu pernah menulis paper yang berjudul bahwa Semilir ini sekelas Toba. Jadi itu paroxysmal. Jadi bisa skala volcanic explosivity index bisa skala delapan. Maksimum gitu. Itu yang gunung api Semilir yang paling tua. 20 juta tahun ini gunung api purba gitu ceritanya. Nah ini kan warisan geologi gitu. Warisan geologi yang kita pelajari bagus juga untuk dilihat gitu ya. Pemandangan ini buat geolog ini sangat berarti. Kita bisa belajar tentang deposit volcanism purba seperti ini. Nah ini ini kawah yang paling bagus ya di Indonesia ya. Kawah Rinjani yang menunjukkan gunung api Rinjani. Dan sekarang kita tahu ini juga gunung api yang besar ya. Karena kita punya gunung api Samalas di sini yang meletus 1257 masehi ya. Dan menyebabkan katastrofik juga yang besar. Kemudian jadi gunung Rinjani sekarang. Nah ini kan kawahnya itu permai pemandangannya gitu. Walaupun naik gunungnya susah ya. Saya pernah naik gunung ke sana ke Rinjani waktu itu tahun 2016. Itu juga gak nyampe puncaknya karena terlalu kelelahan. Nah pemandangannya sangat permai. Ya ini gunung api nomor dua tertinggi di Indonesia sudah kerinci. Tapi ini gunung yang paling cantik dan paling bagus ya gunung Rinjani. Tentu ini warisan geologi dan bisa menjadi geopark tersendidannya. Sekarang udah jadi geopark internasional si Rinjani. Tambora. Nah ini Tambora kami dari Geoterek Indonesia waktu tahun 2017 juga ramai-ramai naik ke sini ke puncak-puncak ini ya. Ini sebenarnya adalah bibir kalderanya gitu. Gunungnya udah hilang. Ya mungkin sekitar hampir 2000 meter itu hilang gunungnya. Karena diperkirakan dulu ketinggiannya itu sekitar 4000 sekarang sekitar 2850 jadi sekitar 1200 hilang masanya itu. Menyisakan ada gunung api kecil di sini Doro Apitoi di sini kecil nah ini yang menyebab yang keluar asap-asap ini dan danau kecil di sini. Dan ini merupakan kawah terbesar di Indonesia ya yang modern 7 kilometer. Jadi bisa dibayangkan melatus 1815 waktu itu dan 1816 menyebabkan tidak hadirnya musim panas ya di seluruh bagian dunia bagian utara. Dan itu menyebabkan perahara yang besar. Jadi korbannya itu kalau di Indonesia sekitar 91 ribu tapi di Eropa dan Amerika Utara itu ratusan ribu meninggal setahun kemudian karena efek gunung ini. Dan gunung ini pun sudah membentuk negara-negara baru di Amerika. Jadi negara-negara baru yang sekarang berkembang di Amerika bagian selatan itu karena gunung ini. Bisa dibayangkan. Kok bisa ya hubungannya ya? Karena waktu itu itu Pak Awang. Pak Awang. Halo. Ya. ceritanya itu Napoleon kalah sama Rusia itu gara-gara musim dinginnya tidak bisa diprediksi itu. Kekalahan itu karena logistik itu ya Napoleon. Iya. Betul Pak Totong nih ya. Ya. Jadi memang dan itu pun menarik gitu. Beberapa beberapa stage yang berkembang di Amerika sekarang itu seperti yang di selatan seperti Texas California dan lain-lain yang ada di selatan itu terbentuk karena gunung ini. Karena mereka dulunya tinggal di utara dekat-dekat Kanada terus karena gunung ini tahun 1816 begitu dingin jadi si garis saljunya itu bergerak ke selatan si garis saljunya itu. Nah akibatnya apa? Orang-orang sana mengungsi ke daerah yang lebih ke selatannya. Nah gak bentuklah negara-negara baru di sana. Nah itu ternyata sejarahnya sampai ke sana. Gara-gara di Indonesia gitu. Gara-gara di Sitambora ini. Termasuk tadi yang yang Tentang ceritakan kekalahan Napoleon Bonaparte. Nah ini lerengnya. Ini lereng Lereng Tambora waktu kami tulun itu pemanangannya luar biasa permai ya di sana. Nah ini ini sangat instagramable ya. Pulau Padar ya. Tapi ini sebenarnya bercerita tentang volcanic yang campur dengan batuan karbonat. Jadi ini adalah submarine. Ini semua submarine volcanic dulunya. Submarine volcanic kira-kira umur Pleiocene baru dia keangkat gitu. Keangkat di berikutnya dan sekarang jadi pemanangan yang permai. Kan orang sering berfoto-foto di sini. Tapi secara geologi ini sebenarnya adalah hendapan-hendapan submarine volcanic. Nah ini gua. Satu gua di Sumbawa Selatan ya. Sama juga. Itu adalah karbonat gitu. Karbonat yang dulu banyak sekali karbonat. Di Jawa Selatan itu kan banyak karbonat. Misalnya di Jogja itu Wonosari. Di Jampang itu namanya Bojong Lopak. Terus sampai ke arah Banyuwangi dan akhirnya menyeberang sampai ke Bali, Lombok sampai ke Sumbawa. Nah ini karbonat-karbonat kira-kira yang umur-umurnya late Miosen gitu. Kalau di Lombok disebutnya formasi ekas gitu. Kalau kawan-kawan yang dari Lombok mungkin tahu. Nah ini keangkat jadi gua nah akhirnya jadi pemanangan yang bagus gitu ya. Nah terus ini gua yang gak kalah bagus juga di Sumba di Miosen ya. Mioplio sebenarnya umurnya. Ini di Waimarang di Sumba ini rombongan Geotrack Indonesia. Waktu itu kami ke sana dan ini luar biasa bagus dan segar berenang di sini. Apalagi kalau sudah trekking berjam-jam ya. Masuk ke sini tuh ya bener-bener nyes lah gitu istilahnya gitu. Nah ini yang gak kalah menarik ya. Singkapan-singkapan yang disebut sebagai mass transport deposit. Jadi adalah struktur-struktur yang berkembang sekalian longsor gitu. Ini dari formasi Kananggar itu isinya adalah deposit maral dan volkanik dari pulau Sumba terus dia runtuh ke lerengnya si Safu sana. Ke Safu Basin di sebelah baratnya timur. Nah sambil dia longsor dia bikin mass transport deposit seperti begini. Jadi lipatan-lipatan ini bukan lipatan-lipatan dari far-field stress tapi near-field stress. Jadi dibentuk oleh progradasi atau pada saat dia lengser. Jadi ini gravity teknik. Ya pada saat dia longsor dia bikin anti-clean-anti-clean seperti begini. Itu luar biasa bagus di sana itu. Ini daerah yang tidak tersentuh tapi menyediakan warisan luar yang luar biasa. Kemudian timur. Kalau di timur kita hampir pemandangannya semua tegak ininya. Apa sih lipatan-lipatannya kemudian juga satigrafinya karena semua itu daerah collision. Sedang collision in the making kan timur itu dia sedang dibentur terus oleh Australia dari selatan sehingga lapisan-lapisan yang ada itu selalu berdiri tegak seperti begini. Kalau kita mau belajar struktur geologi yang kompleks itu harus ke timur. Di sana ada semua. Misalnya ada lipatan di sini terpatahkan lagi. Ini terangkat tinggi. Ini lapisan dari itu tuh ya kalsilutit gamping 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 clay argilis slimstone di laut dalam yang kemudian keangkat umur-umur kritisius. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Dua jam ya saya presentasi menceritakan tentang geologi dan dan aplikasinya atau kendalinya lebih persis terhadap Indonesia. Tadi kawan-kawan sudah melihat bagaimana tektonik Indonesia yang rumit terus direkort oleh sastigrafi dan semua aplikasinya baik ke kehidupan terus daya kebiasaan kebiasaan biologi kita jaga sama-sama. Baik, saya akhiri kemudian saya kembalikan ke yang menjadi moderator siapa, Kang Ewing atau siapa? Atau Kang Ewing Atau Kang Ewing